Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoho Hihi. Pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami, HI. Mantap. Wah, udah langsung sekarang. Langsung. Dari kemarin gini terus. Males ngedit ini. Iya. Bukan permasalahan kreativitas bertumbuh. Kalau bisa langsung kan kenapa mesti edit edit dong. Benar, benar. Orang tinggal masukin bumper itu dong. Iya. Yono apa kabar? Yono gue bukan ya dong. Yono gue bukan. Bukan Yono dong. Gue David. Wah, ini kasih David. Lu pake jasnya aku. Iya, Yono. Pake jas gue. Tau yang mana tuh, yang hitam. Yang hitam. Yang paling mahal aja. Pokoknya pas kedua dateng dia gak bawa apa-apa aja. Gak bawa jas. Wah. Karena miskom. Miskom Amar Rahman. Jadi dia gak bawa jas. Iya, iya. Gimana bang? Eh, beda. Jas. Eh, jas. Eh, jas. Kangen kopinya nelayan ya? Iya. Di sana gak ada kopi yang seenak. Kopi nelayan. Wih. Karena nelayan ini bikinnya itu ngaduknya pake cinta. Ya, gak. Jadi gak. Kalau di sana beli kopi kan yaudah. Kerja dia. Kerja. Gak pake cinta. Apa? Kopi apa? Kalau ini pake adukan nelayan. Boker yang terutama yang gue sangat ini. Terindukan. Terindukan. Tidak selepas di sini gitu. Sana juga gue harus bawa ini. Oh, iya. Buat ceboknya. Cebok. Gitu. Karena gak ada yang pake air. Iya, iya. Ngorokok juga susah kan sambil nambil boker. Ngumpet-ngumpet aja gue jadinya. Oh, gak boleh ngerokok soalnya ya? Gak boleh ngerokok. Oh, tapi lu bilang di sini. Ntar ada yang. Gue jadi ngerokok. CIA? Enggak. Jadi gue boker, terus pas mau isap gue keluar. Cuma buat ngerokok aja ya? Iya. Tokanya belepotan. Jadi kita hari ini syuting hari Minggu. Hari Minggu ini? Minggu Bang Abdel baru nyampe Jumat ya? Jumat. Jumat, jadi masih fresh nih Jet lag berasa atau gimana? Nah ini gue selama gue berpergian keluar internasional ya Ini jet lag yang paling berasa Karena paling jauh juga Paling jauh juga dan beda waktunya Cukup signifikan lah Bener-bener disini siang, disana pagi Jadi pas begitu gue Pulang, berangkat pagi Sampai sini Pagi Ilang sehari itu? Ilang sehari Sampai sini pagi lagi Tapi Ilang dua hari, karena gue berangkat tanggal satu Nyampe tanggal tiga dini hari Tuh Tiga dini Satunya pagi juga? Satu pagi Satu gue ilang Tanggal satu gue ilang, tanggal gue dua Dua gue ilang Langsung ketemu tiga pagi Kemana tanggalnya itu? Abdel-abdel di tanggal segitu kemana? Nah Kita Di pesawat Kita ini hidup di masa depan loh Iya, kita leluan Leluan Orang buat Amerika, kita ini adalah masa depan Iya bener Karena dia belum malem Eh belum 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 pagi Masih malem Masih malem Kita lagi ngomong-ngomong gini pagi Kalau disana lagi ingat Lagi malem Iya Bisa gitu ya? Hidup ini Padahal datar loh bumi Wah Wow Wow Makanya PBB lambangnya gitu Karena dulu bumi dianggapnya datar Datar Bukan globe lambangnya kan? Bukan globe Lambangnya gitu Kayaknya gitu Tanya kata orang PBB Iya, iya, iya Kasih gila Menyambut Gua spesial hari ini Jazz baru Biasanya kan hitam Oh iya bener Gua hitam mulu dari awal Iya, iya, iya Ini lu bener-bener baru nih? Baru Baru gua pake hari ini Dan baru lu beli juga? Beli Belinya mungkin Dua minggu Eh Kayaknya Dua minggu lah Dua mingguan Dan lu tunggu untuk momen ini? Momen ini Sekalian Jadi sekarang gua ada variasi jazz Anjah Harinya kan hitam mulu Hitam ya, iya Dasi emang udah punya kebetulan Yang gua beli dari AliExpress Gua salah satunya Beli dari Dasi Amerika Iseng Terus gua pikir Oh pas juga nih dipake Pas lu baru pulang Iya, iya, iya Ini gua mandiri bang Lu gak perlu beliin gua Dasi Dari sana Gua punya Dasi Amerika Tapi lu banyak dapat oleh-oleh lah Iya Dari para delegasi Dari para delegasi Dari para delegasi Nanti Tadi udah di live Nanti gua ini udah di rumah Gua videoin buat di Instagram Instagram Mantep itu Iya, iya Yang gua gak ketemu Cuman di Washington Oh, iya Apa delegasi Delegasi ini Tapi ada yang nonton Maksudnya Begitu ketemu orang Indonesia Ada yang nonton Tapi bukan sengaja Sengaja Ketemu Kalau yang di San Francisco Di LA Di New York Itu sengaja Dan memang dia nonton Oh, iya Anjah So, gitu ya Lu udah next level Ketemu delegasinya Udah next level Kalau gua kan masih ketemu di Margo City Bang Gua delegasi bang Itu dia ngomong Mereka delegasi citayeng Iya Ketemu Foto bareng Ada gak ada yang kemarin tuh Belum lama Dia ngajak foto kan Soalnya gua udah punya bang Foto sama UU sama Boris Dia bilang Lama lu belum nih Abis selesai foto Gua delegasi juga bang Gitu Gua kira pertama kan ngomongin boring bokir ya Iya Kalau lu udah next level Delegasinya disana ketemunya Iya Delegasi New York Segala macam Anjah Beneran Ah, gue Nanti kita cerita di on the weekend ya Oh, iya Iya, iya Nanti cerita lebih lengkap Perjalanan Lengkap Perjalanan penuh drama Bahkan dari awal berangkat Itu udah drama 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 dimulai pada saat gue Transit di Narita Di Jepang Di Jepang Ah, rasa ramin ya Nanti Pokoknya cerita lengkap Iya, iya On the weekend Apa yang dilakukan Bang Abdel Kenapa beliau jadi saksi nikah Katanya liburan Iya, iya Itu cerita Banyak-banyak orang Tidak terduga Tidak terduga Tidak terdugong Sampai ketemu Wakil Duta Besar Itu bener-bener Tidak terdugong Itu nanti cerita lengkap Kita di Temu Adam Bobro Main pingpong Nah, itu Adam itu Iya, iya Tidak terdugong Tidak terdugong juga itu Itu nanti cerita di on the weekend Iya, iya On the weekend Biar lebih komplit Biar yang episode ini Seperti biasa kita Bacain berita ya Bacain berita Dan bacain Saweria dulu Dari mana itu? Ajaran Ajaran 8-9 50 ribu Salam sehat Dari delegasi Creo Creo Kalau gue mungkin Korea Lo masih Creo Lo udah internasional Maaf ya Kalau ada yang dari luar negeri Gue baru bacain Pak Wicaks 50 ribu Turut berduka untuk Bang Rahmano Semoga rezekinya dipulihkan Amin Amin Dan dua Tayangan terakhir Kayaknya isinya adalah Rahmano Kemalingan ya Rahmano Kemalingan Rahmano Kemalingan Iya, iya Komen-komen juga pada ini Bilang Ada yang turut berduka Ada yang nyukurin Azab Azab penimbun Iya, azab penimbun Memang minyak kan kebawah Azab penimbun minyak Terus pembenci rezim Pembenci rezim azab Iya, lo harus mulai Introspeksi lo Pak Wicaks kemarin kan Zoom Zoom Serius loh kerjaan dia Dia apa sih? Meliti lingkungan Climate change Itu dia Jadi dia kerjasama Pemerintah Tapi dia bukan pemerintah Sudah berapa tahun 20 30 ya Dia kerja di Indonesia Kerja di Indonesia Tapi emang ngurusin lingkungan Mungkin NGO kali Atau apa Nggak tahu Iya mungkin ya Oh tentang itu hutan Penambangan Itu-gitu Nah Keponakan gue yang ikut kemarin Kerjanya begitu juga tuh Tapi bagian Ngerusak lingkungan ya Bukannya Bukan dong Dia di UNDP Oh UNDP Tapi bagian Bagian Undip ya UNDP Bukan dong United Nation Iya development Di Penogoro Bagian apa dia? Bagian itu pokoknya Tentangan kerusakan lingkungan Terus ada bantuan dari UNDP Untuk benerin lingkungan itu Disaster Dibilang disaster Oh disaster Disaster apa Bencana-bencana Bencana Dia UNDP-nya tapi Dia UNDP Perwakilan Jakarta Tapi Oh oke 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 Pengen pindah dia Ke sono Kemarin udah Emang bisa main pindah-pindah gitu aja? Bisa Tapi ngelambar ulang Katanya Udah nanya-nanya sih Nah yang di PBB juga Ya ibu Ya lo liat ya nanti dah Yang di PBB Ya orang kita Emang udah Gue ketemu orang kita Ya ketemu orang Ya ketemu orang Jakarta Orang nungguin seminggu Nanti kan Untuk OTW Orang pas lagi jalan Begini Mas Abdel ke kantin aja Saya lagi puasa Puasa sawal ya hari ini terakhir Gitu Ya emang orang di Indonesia aja Cuma situasinya Situasi jadi atur PBB Ngomongin lagi puasa sawal Bener 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 Kocak Ngomongin itu dah Bisa gitu ya Bener sih Bener sih Gue jadi gitu Waktu gue ke Tur Panji tuh Pas gue dimana ya Di Inggris atau dimana gitu Lo ketemu mahasiswa sana Ya biasa aja ngobrol ya Terus gue tuh bawa permen Gue bawa frost atau permen apalah Emang di tas gue dari Indonesia Gue bawa terus kayak Wah ada permen ini gitu Seng gitu Iya emang Ada permen itu doang Kayak nemu apaan gitu Iya Sebenernya orang Indonesia Apa gitu-gitu aja Begitu-begitu aja Cuma beda tempatnya doang Iya bener beda tempatnya doang Lah kocak deh Hidup ini Oke Adi Ardi Andi Apakah Saweran ini dibaca oleh Pasting Abdel sudah Adi Indonesia lagi ya Ini pas 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 Pasukan 15 ribu dia Iya Nurul Depok Salam dari Depok Terima kasih sudah Sudah menghibur saya yang sedang sedih Wah sedih kenapa dia Pas banget nih Kisah sedih di hari minggu kan Wah ya bener Hari ini hari minggu kan Sabtu malam ku sendiri mungkin dia Tapi kok Hah? Tapi kok kisah sedih di hari minggu dia Sabtu malam Sabtu malam ku sendiri Tidak ada teman ku lagi Di sekitar ku lihat Kok kisah sedih di hari minggu? Oh habis itu lanjutannya Kisah sedih Itu kan malamnya Ini dia nyanyi besoknya Jadi dua hari nyanyinya Dua hari ya? Dua besok Wah dia ini jet lag Atau pas bagian pertama lagu itu Dia nyanyinya 2359 Jadi pas udah pindah Kisah sedih Jadi hari minggu udah 0044 Paji Iya juga ya Sabtu malam ku sendiri mulai aja Eh Paji gak jadi kesono Oh gak jadi nonton? Gak jadi Gak jadi Kamerika Manggungnya Di Amerika jadi dia? Enggak Oh gak ke Amerika juga Gak ke Amerika juga Oh gak jadi Pas lagi itu Mas Paji lu jadi gak ini? Sorry Cik Gue lupa ngabarin Gak jadi visa aja dia gak dapet Oh sorry gue liat Bang Patrick kan ada vlog disana Kayaknya nonton Panji Yang sebelumnya Iya 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 Gue kira itu pas ada lu Enggak Pasti juga lu gak ada foto-foto ya disana ya Yang Panji Oh gak jadi Mana tadi? Rezi 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 R10.000 Setelah saya nonton sampai habis Meskipun gigi kak Yono bolong satu Tapi ternyata otaknya full Respect lagi Yono tidak jadi out Hashtagnya Tadinya Yono out Tadi banyak yang Yono out Tapi banyak juga Yono yang mendukung Yono Mendukung Karena awalnya mereka mendukung Karena dia Jazz bawa Walaupun minjem semua Yang kedua out Karena dia gak bawa sama sekali Gak bawa apa-apaan Gak bawa sama sekali Dia dateng-dateng Bahkan Kan gue duluan sampe Gue rapi pake jazz Dia dateng-dateng Kok pake jazz Kaget liat gue rapi Oh karena yang pertama dia on the weekend doang Enggak Bukan Kenapa yang kedua dia jadi bingung Kok pake jazz Miskom Ini dia makanya disebut Miskom Kan yang di Yang besok lagi ya Kayak kemarin ya bang Cuma yang on the weekend Pake kalau sama jaket Gitu Oh dia bawa kalau sama jaket doang Nah miskomnya disitu Dia kira kalau sejaket aja Padahal maksud Rahman Yang weekend Yang irregular biasa Pake jazz Gitu Tapi kirim beritanya dua Dia juga Walaupun dia sampai sini juga Pancasar kok dikirim berita Tapi kok gak disuruh bawa jazz Gitu Bingung dia Oh Mas dia liat gue udah rapi Dia Kok rapi Gitu Bingung Bener-bener bingung mukanya Kok rapi banget bang Stand up Stand up Indonesia Apa itu Imbas kebijakan Putin Rubel naik banget Tapi harga produk di Rusia Gak ikut turun Oh Jadi nilai tukarnya naik Rubelnya Tapi harga Tetap Dia buat Dia untung di Eh kalau naik Malah jadi kita rugi dong Jadi misalkan Misalnya 10 rubel Bisa dapet Sebotol minuman Berarti harusnya kalau value nya naik Bisa dapet dua Tapi value nya kan dia value Tukar Luar negeri Luar negeri Kalau dia beli barang ke luar negeri Dia jadi lebih mampu beli Tapi ke dalam negeri Sama aja tetep Dan orang beli ke Rusia Jadi mahal Jadi mahal Kalau rubelnya Rubelnya tinggi Gitu Jadi gak menguntungkan buat orang dalamnya Orang dalamnya Kalau rubel naik ya Dia beli barang keluar Jadi lebih Murah Kemarin gue ke Dewan Keamanan Persis habis lagi Sidang Ukraina Ukraina Selesainya banget Padahal boleh ditonton katanya Sidangnya boleh ditonton? Iya Boleh ditonton? Apa karena gue sama Si temen gue ini Jadi bisa nonton Gue gak tau dah Gitu Baru lagi deh Maaf Cing Abdel Bang Gilbas Baru bisa Saweria Sekarang Baru punya gaji soalnya Mantap Semoga bisa Nyawer terus Makasih selalu menghibur Dilegasih Cimahi Amin Nyaweria minta maaf ya Aneh orang-orang ini Iya Ini sering 2 di pulang sore nih Pengen lihat Gila ngobrol sama Dustin Iya Baru ketemu saya Berapa hari lalu Ngobrol loh Bikin konten Bentar Nggak ketemu di Dia habis podcast Omde Gue ketemu Dia lagi Habis podcast Yang sama Cesar Itu Kalau ngobrol-ngobrol Bentar Mau cabut dia Ada itu lagi Sibuk Sibuk Tomatampan Yono Untuk on the weekend Lagi Nanti kita undang-undang lagi Bangcing Sekali lagi Bahas sejarah Di Indonesia Yang ada hubungannya Sama Hai dong Maksudnya Itu kali Sejarah apaan Kerjaan-kerjaan Linggar jati Yang gitu-gitu Iya Gue juga Nggak apa Tapi begitu Gue masuk ke Sidang Ruangan Sidang umum Yang gue bayangkan Adalah Agus Salim Terus Siapa lagi Cokroaminoto Terus yang Ini siapa Yang Sumitro Sumitro Yang ada fotonya Yang fotonya Bermat Itu Yang keren Itu Nah ini dulu Di sini Di tahun 47 Itu gue Ingatnya Gue Itu Tetap Olahraga Jangan Medical Checkup Rutin Jangan lupa Mereka juga Setahun sekali Cing dan Kahi Oke Mantap Terima kasih Sudah diingetin Gue udah Gue belum nih Gue mau operasi Eh tau kan lu udah Operasi yang Empeduk Yang waktu itu lu bilang itu Oh jadinya mau nih operasi Mau operasi Kapan? Bulan-bulan depan dah Oh Belum Dua hari doang katanya Hmm Operasinya Berapa menit gitu Cuman pemulihannya dua hari Yang kata lu cuma di Winjosh 10.000 Mantap Cak Yono Memberikan warna baru Dalam Hohi Hohi Dia kan bikin tuh Hohi Hohi Apaan lu Gue pengen beranting Pakai jas 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 Pakai ketek ke gue lah Gue diemin Gue gak like Gue gak apa Bojok Gue gak komen Apaan lu Saya ingat Ada saya ingat Terlalu dia Udah ketiga kali Kesini dia mempelajari Ternyata Iya kali ya Akhirnya bikin Ngajar ya Si Yono Hohi Lagi namanya Mali Akbar Aneh banget Aduh Aneh tuh orang Dokter Budiana 25.000 Pertahankan Yono Nonton di Hohu aja loh Sono Buru ingat jadinya Ngapain disini-sini Nonton Yono di Hohu Nama Ali Akbar Di channel Dia tuh ya Channel Yono Ada tuh Hohu Cukup saya cek ya Ntar dia buka saweran Lagi nih Ngikutin Wah ini saweran Kita belum disebutin Jangan lupa dong Padanya Hohu Pendidikan dan Pre-wedding Maudie Ayunda Ya lama nih judulnya Agak sama-sama lagi Model-modelnya Kayak gitu-gitu Aduh Kocak Bayu Eh ini belum nih Salam dari Kota Manis Tanpa Gula Fit Nah Gula Fit Cukup Trending topik juga Di Hohu ya Iya Karena sponsor Formula E Formula E Bayu Bayu Nozawa Tempoknya hitumin lagi aja Bang Biar keren Kabelnya gak kelihatan Ini Kita pengen tambahin ini Ini tuh di double gak sih Bang Dalamnya sih ini gak ada Dalamnya ya Ada Jadi bisa dibolongin Bisa ke dalam Bisa dibolongin Bisa dibolongin Atau kita tambahin Satu lagi nih Jadi ada Nombok sikit gitu Ada Aksennya Iya 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 Bener sih Bisa sih harusnya gitu Iya Iya Bentar deh Tambahin deh Sarifah Biar Yono dipanggil lagi Seru Nyambung banget sama Kahihi Cepet pulang cing Bawa cerita dari US 100 ribu Oh 100 ribu tuh Biar Yono dipanggil lagi Dia Hahuhu loh Hahuhu Di sana nonton Hahuhu Jangan nonton ini Awalnya gitu udah pengen Manggil Yono lagi Cuma setelah dia bikin Hahuhu Dibikin Hahuhu ya Mana ngetek gue Gak ada ininya lagi Gak ada Mohon maaf nih ya Ben katanya gitu ya Tuan muda Iya Tuan muda Kurang aja Itu orang Yono Sulung Saweran patah hati Habis ditolak 10 ribu Iya Iya Selamat kepada bapak-bapak fans AS Roma yang akhirnya buka puasa gelar 12 ribu Emang dia juara apa AS Roma? UEFA Bukan jadi Tiga ya Tiga ya Tiga ya Layar ketiga Setelah champion Winner Ini UEFA L L Lagi Roma Juara Romanya Roma Kelapa Apa Roma Irama Roma Marcus Roma Marcus 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 Irama Tapi Lagi ini Jangan lupa nih Oh ya Sawerianya Sawerianya 10 ribu undang tamu komedian yang jadi kander partai dong cinghoho dan kahihi Emang ada ya? Siapa? Gak dong Gak pernah dong Teman-teman simpatisan Nasdem Simpatis Masjid Tapi berarti di Indonesia harus didaftarin lagi? Harus didaftarin lagi Saya udah nikahin di US Ini bawa bukunya nih Biar kecatat di sipil sini Nah di US itu kata aja cuma satu orang tuh penghulu yang bisa nikahin yang resmi oleh diakui oleh apa namanya? Masjid sana? Amerika Bisa mengeluarkan sertifikat nikah gitu Penghulu Indonesia? Iya Yang Imam Samsi Ali itu Apa di New York ya? Apa di New York cuma dia doang ya? Oh Nggak satu Amerika udah doang mah? Mungkin kali Keliling dong dia Iya Kalau nggak orang kesitu Oh harus ke New York? Ke New York Masalahnya yang di Suaminya bukan orang New York Oh Suaminya si Terry itu bukan orang New York Dia dari negara bagian apa ya? New apa? New Orleans? Bukan Jersey? New Hampshire 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 New Balance New Balance New Balance Gue beli tuh Oh disana? Disana 60 dolar Enak banget lagi 700 ribu Lagi diskon Lagi diskon New Hampshire New Hampshire Jadi dia datang kesitulah Supaya dapat suratnya itu Mungkin nanti kalau ke Indonesia Tinggal dikasih nih Gue deh ini Tinggal bikin nikah Di US Gak harus dinikahkan ulang Sehan Biasa Sehan Bawa jir 25 ribu Welcome back Cing App lo Oke Kok dia tau? Kan udah tau yang terakhir Oh ya 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 Udah tau Kamis masih tuh Mungkin ya Ex umat kulimat Pensiun jadi umat kulimat Mamat gak konsisten Mamat out 10 ribu Gak usah itu mamat Tukang kroyok orang Gak usah Katanya ngeroyok bener ya sih Tau lah Tapi ini lo di Lu kalau mamat gak kaget sih gue Tapi lo tetep ada tuh siaran? Ada Tetep tapping? Ada dateng deh Cuma kalau di grup memang gak nyaut Diam, diam, diam Tapi ada gitu Di hubungin susah Apa susah Tapi dateng Ciba-ciba gitu Aneh Libur kemarin lo Kemarin libur Karena emang tanggal merah juga kan Rabu tanggal merah kan kemarin Pancasila Itu Jadi libur Yang sebelumnya Tapping sebelumnya Pakai jimit Karena emang lagi pada Gak bisa ketemu banget semua Oh Jadi yang gak ketemunya Udah dua kali tapping Tapping nih Nanti sore Nanti sore Ada dia Dia bilang ada Ajak suruh kesini Nanti ya Tuh kan sampe susah Ngubungin aja Pasti lewat kurir Udah kayak jaman kerajaan gue nih Gue dikirim Dikirim sama Pati Di Di instagram Nyaut Nah Di WA gak nyau tuh Anak Aneh Emang Emang buron Kalau buron gitu Hilang-hilang Fais Imam Tasik Selatan 25 ribu Buat pengagum rahasia Tak usah rindu Kisahmu Tak dirangkai dalam kata-kata Cukup saja dalam doa Sampai takdir Mempertemukan kita Terima kasih Suka nyari Suka nyari-nyari orang Polisi imam Kemarin Nyari orang Nyari orang Lewat Saweria Jadi dia Dari Saweria Kayak lagi diperlukan sekarang Oke Oke man Iya udah ntar Buat ntar Iya bener dong Iya siap Siap Lo mau ntar Nggak ada Pas lagi The weekend GR 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 Itu teman gue Kalau dulu Nyimeng Yang lintingin Dia Dia Jago Soalnya Rasanya Lebih mabuk Katanya Iya Kalau dia nginting Karena ludahnya Lajang ninting Gengeng ninting Gitu Ludahnya Campuk Pas katanya Berkolaborasi Dengan Abis Kalau lagi Mabuk Mungkin Yaudahlah Pak Wicak Lagi My routine Chip in 50 ribu Thank you Pak Wicak Ulang sore 11.119 Gua setuju Kalau seharusnya Orang yang merampas Orang lain Otomatis Hamnya juga Hilang Ngomongin Hukuman Mati Hukuman Hijak Rok lagi Ini Kita Kok Bang Tapi Hashtag Raditya Dikain Gulafid Mantap 2222 Oke Dilegasi Greenleg Danau hijau Di Tangerang Tangerang Kalau yang Dia Green Canyon Diskabumi 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 Ada Grand Canyon Indonesia Namanya Green Canyon Green Canyon Oh iya Ijo Itu Yono Out Ching Abdel Nah Sudah pas Sudah pas 10.000 Presiden Filipin Sekarang Ferdinand Marcos Junior Pres yang baru Sekarang Anaknya Duterte Makin Kesini Makin Ngamatin Politik Asia Tenggara Oh iya Yang baru Kepilih Anaknya Diktator Dulu Kan Diktator Sekarang Tiktoker Tommy Soarto Iya Oh gitu Ya benar Tommy Soarto Ya karena Dianggapkan Banyak Orban Autoriter Diktator Jadi Jangan sampai Dia bisa naik Aneh Kalau bisa naik Dianggap Udah habis Habis Ini Gambar Ada gambar Ya kenapa Ada yang ngetek Foto Alasan kenapa Sering dipanggil Bapak-bapak Padahal masih muda Karena sering nonton Ini Terima kasih Sudah membuat Saya tua Lebih cepat Wah Emang gue selalu Lebih muda Dibanding Lo Gue lagi Mau silat Lagi Lo lagi Mau ngapain Nangkis Gue habis Begini Tuh Sani Aryan Pos Ada lagi Ini pas kapan Delegasi Majalengka Hadir Jangan di zoom Kaosnya Untuk orang lain Aja Wah Emang tuh Tulisannya apa sih Demok Oh Pilar Pilar kelima Demokrasi Tahu Tapi tidak Mengerti Karena kami Hi itu Oh itu Ini foto kita Masing-masing Digabung Bukan pas lagi Bareng Gue pakaian apa Itu ya Dari mana Dalam kurung Dilegasi Bintaro Yang setia menonton Semoga dapet kaos Yang tadi Kaos gak usah Ini semoga dapet kaos Iya Terus Ini bagus Ini Sebelum bisa nyaman Baru lihat nih Gue Sementara Sumbang karya dulu Wow Ini juga sama Ini juga sama Apa dia bikin langsung nih Ada barangnya Oh 3D deh Nggak gue kira dia bikin langsung Kayak boneka gitu 3D cuma seakan-akan Itu Kayak kardus Gitu-gitu tuh Mejanya kardus loh Teksturnya Iya Ih keren-keren Baru lihat gue nih Posternya juga Sama Terus ada Iya posternya dibikin sama Kita juga sama tuh Link sama dia Link sawerianya Kardus Keren-keren Yang kita ilang Oh ya Ini apa nih Bramantia Yoga Hohihi action movie Tapi kenapa di Capadocia ya Ada pesawat tempur Tapi ada balon udara Lalu kan pesawat tempur tuh Ada helikopter Ada meledak Nah pada balon udara tuh Kita lagi jalan di mana nih Di atas Ini Saya pesawat ya Kayak di pantatnya Hercules Saat Hercules Kalau mau orang terjun payum Tapi kita jalan ke dalam Ini kita badannya sama ya Oh gak deh Beda-beda Radasinya sama Merah Ini cukup proporsional nih Badannya ya gak Ini kayaknya badannya semua Ngambil dari kita nih Cuma kakinya ditambahin gak ya Kayaknya badannya juga Badan beda ya Beda palanya doang ini Beda palanya doang Palanya doang ya Tapi lumayan proporsional lah Ya lumayan lah Bramantia Yoga Udah habis Udah Itu ngetek siapa tuh Itu kenapa di tek itu foto Cucu klik Bukan gak tau gak Gak ada Apa Oihi gak ada apa Ngetek doang itu Orang luar Luar Dah ngapain ngetek itu Dah Napa Oihi Ada teman dia Nama Oihi Ini siapa tuh yang Oihi Itu yang kaos Menang kaos Menang kaos Henny juga ngetek gak Henny pake juga dia Kayaknya ngetek deh Tapi kok masuknya ke DM gitu Gak ada Eh udah banyak juga ya Kita yang ngirim ya Banyak udah Oke yang menang yang mana Iki bayi tadi ya Boleh itu yang kardus tadi tuh Yang 3D 3D ya Nah ini Eh kalau kita dibikinin Action figure Dramadolanan keren-keren kali ya Dolanan keren tau gak lo Tau dong Saya follow dolanan keren 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 Kustom dia soalnya Dibikin apa Handmade Handmade Apa Kemukanya Bikinnya juga Gak pesenan Kali dia Semuanya dia aja Kali ya Tapi kayaknya bisa mesen juga Kalau mau Tolonglah pesenin Bang dolanan Satu aja deh keren Ini aja ya Satu Satu aja Oh yaudah deh Selamat kepada Iki underscore Bayu Atas Karyanya yang mantap sekali nih Kardus-kardus ceritanya Keren-keren Itu kayak boneka kayu kita ya Eh gak ada kakinya ya Gak ada ya Oh iya Gak ada kakinya Oh bersilah kayaknya kita Oh Ini kan kayak boneka yang dari bawah gitu Kayak papet Jadi mungkin Pakai kayu-kayu ditusuk aja tuh Ceritanya Tangannya juga ditusuk ke bawah tuh Oh iya Ih mejanya persis lagi Ada ininya sebelahnya Iya Ininya juga Dibikin sama ya Oh iya Oh iya sama Iya cuman Ceritanya kerdus gitu Dibikin dari kerdus Kayak prakarya Tapi dia gak ada kabelnya Ini ada nih kabelnya Gimana nih Gimana nih Pakai itu bagus juga sih Hah Ini Iya itu Pakai itu Ording Ording Oh iya Iya Oke lah Kalau kita selamat ya Ika Oke Iki Ika banyak yang sudah ngirim Karya dan Saweria Ini Saweria jam Saweria juga masih ditunggu ya Yang banyak Yang banyak Eh PayPal udah gue tahirin tuh Udah dapat satu Gopok lagi Jadi berapa kita sekarang Sembilan Sembilan Ini masih Ini delapan Sembilan Udah sembilan Tapi gue masih bingung Udah PayPal itu gak bisa langsung masuk ke rekening gue Jadi gue harus Transfer dana ke Oyon Oyon baru ke lu Oyon baru Transfer ke Rekening dia BCA nya Oyon tuh Rekening PayPal AA punya dia Punya akun PayPal Gue Kesana dulu Terus sama dia baru dicairin Kalau dari PayPal ini ke BCL tuh gak bisa Gak bisa Kenapa ya Ada beberapa kali dicoba-coba tuh gak bisa-bisa Gitu ya Coba liat website kita Ada yang baru gak Gak ada Pak Ivan kemana ya Sibuk ya Si Anang juga belum di Itu tuh Belum diperbarui lagi Belum diperbarui Gambar-gambar yang baru Itu juga belum masuk kali ya Belum masuk ya Ya mungkin dia lagi sibuk Gak apa-apa dah Mana dia nyuruh Uusnya Wair lagi Nyuruh Uus Loh kasih tau dah Itu coba lihat Dimana Ini Uus 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 Gitu ya Sauer Us Demana Sauer Belakangnya Bahasa Inggris Oh iya Sebelumnya Kami Dari Hoi Mau mengucapkan Selamat kepada Formula E Sudah lancar Sekali Kayaknya kemarin Kan sudah Berbulan-bulan Kita omongin Disini Walaupun kita Akhirnya Tidak dikirimin Tiket Sama sekali Tapi saya lihat Beritanya Semua kayaknya Lancar Happy Bahkan Pak Jokowi Dateng Dateng Satu deret Satu deret Bamsud Pak Jokowi Puan Ahmad Saroni Kapolri 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 jadi satu ya Ada Kapolri dateng Kapolri dateng Tapi gak tuh Duduk disitu Sandiaga Sama Giring 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 ada yang Kasih bikin Meme itu Degabungin Juara satu Disini Giring Sebelah sini Kok orang Paisi semua deh Terus depannya Kambing Apa maksudnya Kan dia bilang Ada kambing Yang dia jalan-jalan Kelumpur itu Yang itu masih lumpur Yang lucu juga Ada foto Tiga juara Di podium Di kiri bawah Ada ibu puan Iya Dia yang lain Selfie Dia juga selfie Selfie sendiri Tapi Dia nge-nyelahin Tapi nge-nyelah Yang gak Makanya ngapain Disitu berdiri Pas kapolri Dia untuk Yang keempat Ada yang pake Meme Ada yang pake Meme Tom and Jerry Itu tuh Kamu gak diajak Ada Dia ngapain Yang lain Pembalap selfie Dia selfie sendiri Cuman itu Karena kepotong aja Kali Framenya Mungkin kalo Lebar panjang Semuanya lagi pada Selfie sendiri Unik 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 Ini ibu puan Iya tapi Namanya Sama nih kan Terbagi nih Kubunya terbagi Kubu Mandalika Sama kubu Formula E Waktu Mandalika Banyak yang Nyinyirin Formula E Mandalika Oh Waktu Mandalika Ya oposisi Itu lebih banyak Karena dianggap Itu adalah Kerja Pemerintah Pusat Iya pusat Gitu Kalo ini kan emang Ini kerjaan Jakpro Sebenernya Bukan Pemprov juga Bukan Iya kan Cuma di Jakarta Di Jakarta Gitu Sama aja Mandalika juga Kerjaan Yang bikin Yang bikin Sirkuit Segala macem kan Orang si NTB nya kan Gubernur nya yang Malah gak kena Gak Tapi Ininya Pertamina Iya Sponsor utama Namanya aja kan Pertamina Mandalika Ada Pertamina Di nama Sirkuitnya Iya Kalo ini kan Gak ada emang Sirkuit Apa Ancol aja Karena kebetulan Orang-orang gak tau Bahwa Formula E Ini Yang mensponsori Adalah Formula Besok mungkin Pepso Den E Aduh Cipta Den E Bener Cipta Den Oral D Oral D E Kodomo Kodomo Iya Kodomo Ada yang bisa ditelen Anak gue tuh Gue sering loh Kalo lagi mandi Ya Kodol anak gue Aman ditelen Emang aman ya Ada yang anak kecil Ada yang aman ditelen Karena kan anak kecil Belum bisa Kumur-kumur buang Enak rasanya Minum tolak angin Minum coki Ada yang buat anak-anak Bener Cuma saya baca-baca Memang saya kebetulan Tidak nonton Karena gak sempat nonton Cuma saya dengar-dengar Memang lancar Saya baca di tweet Juga dibilang Rapih banget ininya Pengorganis Tapi yang nge-tweet siapa Banyak Berapa Enggak Saya lihat sih Kayaknya bukan Brazil ya Bukan buzzer Bukan buzzer Orang-orang Selamatnya rapih Ininya pengenggaraannya Cuma cuaca juga cerah Bukan karena barara ya Nah itu ada yang begitu juga Emang orang sih iseng ya Apa? Maksudnya yaudah Yaudah aja Gak usah dipakai dibandingin gitu Gak perlu pake rara Gitu Ini juga udah Ya Allah Dan lorong di belakang Wah Siapa lorong siapa? Ada yang mbak puas Ini kan lagi Gambarin kan ada yang itu Terus ada yang komen tetap Itu mbak rara ngapain ada disitu gitu ya Padahal puan Padahal puan Gula orang-orang emang enggak Iya pokoknya katanya rapi Terus kalau rame udah pasti lah ya Terus bubaran Acara apapun Kayaknya di Indonesia pas bubaran Berantakan Orang pas Apa? Pas warga jalan keluar tuh Berantakan yang biasa Berantakan ya Terus Ada lagi yang mencari-cari Apa? Jadi dia screenshot Kan itu kan tayang di RCTI Dimana kan? Online Dia screenshot Terus kosong tribunnya Mana katanya lo udah terjual Kosong gini tribunnya Ternyata? Pas saya baca-baca komen ya Dia screenshot pas latihan Udah Kan sebelumnya kan dari jam Berapa Dari pagi tuh ada kan Ditayangin terus tuh latihan Apasih gitu-gitu Jadi pada ini Ya Allah mau bikin hoax gini amat Orang lagi latihan di screenshot gitu Iya banyak Dia bilangnya gini Ini saya screenshot live nih barusan Kosong memang tribunnya Karena katanya lagi latihan Lagi latihan belum dimulai Ada aja Udah gitu bilang Yang ini juga diborong kan Memang diborong sih ya Diborong sama Ahmad Saroni Iya 1,2 miliar 500an Dari berapa puluh ribu tiket? 50 ribu Hitungannya dikit lah Dari 50 ribu Satu persen Iya 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 kalau saya baca dari penjelasannya Mas Iman lagi Iman lagi Karena Iman ini? Hah? Bukan Itu Iman aja Iman aja Penjelasannya memang suka kal Karena kan Pak Saroni ini kan ketua Namanya ketua kan punya circle Punya temen Pasti kan pada Dimintain tiket lah Atau Atau mengundang Dia mengundang secara pribadi Iya atau mengundang secara pribadi Tapi gak mau Gak mau ngambil gratis Jangan mentang-mentang dia ketua panitia Gue bisa ngambil tiket Saya enaknya gue kasih-kasih ke orang Akhirnya dia beli Gitu Masuk akal sih Masuk akal Iya gak usah itu Kita punya temen yang kerja di event apa Lu ada gak tiket Mau keluar Lu ini Kan sekolah gitu kan Bener 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 Iya Tapi emang kalau mau dicari-cari ya Ada terus Ketemu aja Ketemu aja ininya Salah-salahnya Dimana di IG-nya Di IG tuh Gue lupa IG-nya Entah IG Amat Saroni Atau entah IG-nya Formula E Dia marah-marah Apa nih saya udah dateng ke Ancol Bayar 270 ribu Berlima jadi sejutaan Nonton di layar tancep Padahal sebenarnya Emang begitu Masuk ke Ancol Saat itu Harus bayar Udah termasuk bisa nonton yang layar tancep Yang paling minimal banget Kalau gak salah gitu Yang kemarin kan kita lihat tuh Harga-harga tiket yang paling murah Emang segitu Dan itu tapi nontonnya di layar Di layar Gitu Dia ada yang marah-marah Dia gak tau emang segitu Iya dia gak tau Biayanya Biayanya memang segitu Emang cuma buat di layar tancep gitu Jadi banyak yang banding-bandingin Waktu Mandalika Udah ngegeser lagi Apa lagi? Yang Persija juara Masalah pembagian piala Betapa Berjuwa besarnya Pak Anies Oh Waktu Persija Dia turun kok ini aja gak boleh Turun ke lapangan Padahal dia gubernur Giliran Dia bikin event Kasih Kesempatan kepada Pak Presiden Untuk menyerahkan Iya Emang gitu Emang jiwa besar ya itu ya Ya gak tau Gimik ya Dia juara keempat Si tim Tim terbaik Siapa yang kasih? Pak Anies Pak Anies Masa Rodi Kasih kedua Pak Jokowi pertama Pas lah itulah Karena secara Secara struktur Misalnya gubernur Emang tidak terlibat kan? Enggak Tidak terlibat kan? Enggak Ya emang Emang benar sih Kayak begitu Cuma emang dibikin di Jakarta Di wilayah kekuasaan Dia kekuasaan Iya Gitu Sponsornya ABB itu Anies Baswedan Banget Banget Wah Anies Baswedan Banget Iya ada aja Di goreng-goreng terus Ada yang ada yang Goreng-goreng terus gitu loh Jadi Semua Semuanya tuh Bisa dilihat dari Dua Dua sisi Ini lagi pencitraan aja loh Kayak begini Gitu Ntar kalau Dia yang Nyerahin dia Juara satu Ada lagi Ngomongannya Lu ikut Bantu-bantu Ada presiden Yang ngasih Malah lu Ada terus lah Kayaknya udah kembal sih Melusin gue Pak Anies Pak Anies ya Kayaknya semua politis Yang kembal Udah siap Udah siap Kehidupan seperti itu Nggak Nggak diambil hati juga Gue ngelacuplikannya Emang balapannya Suaranya gitu ya Nging 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 Motor Matic Balapan Motor Matic Bahkan ada suaranya Ada mesinnya Ini kan gak ada mesinnya Baterai Dinamo Nging 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 Itu suaranya Nging Gue naik Uber Tesla di sana Ubers Ubernya Tesla Nging Tesla Iya Yang Kaunan Ah Tesla Yang Kaunang Yang Kaunang Yang Sedan Apa yang Sedan X Jadi belum ada yang itu SUV deh Udah ada ya Ada yang SUV itu yang Pintu belakang ke atas itu loh Model X itu loh Enggak Namanya agak Ini sedan Biasa Sedan yang Yang seri pertama itu Berarti Yang agak panjang kan Motor Yang agak panjang Yang kecil kan ada 3 tuh Seri 3 Itu ya Yang gede tuh P4 Apa sih Sumpah gue 400 Teslap Beberapa kali gitu Jadinya lo disana Pake apa Ada yang Uber Ada yang Karena gak secanggih itu juga Maksudnya New York ya Tanggih Ini Kalau kayak Di LA Enggak Emang New York Yang lebih ini LA justru Lebih serung Neliat mobil-mobil mewah Iya Gue rasa pada nyewa Itu orang-orang Mobilnya gak ada keren-keren Gue rasa pada nyewa Dan Kehidupannya tuh Kayak kehidupan Jakarta Zaman dulu Kalau kata gue Naik mobil Terus Tipnya kenceng-kenceng Kan yang zaman dulu Jakarta Dung-dung Dung-dung gitu Gue bilang ini kayak gue Tahun 80-an 90-an Jakarta Kan kita duluan Oh iya Secara waktu Secara waktu kita duluan Nanti kan kisah selengkapnya Di OTW Oh di OTW Iya Iya Formula E Selamat sekali lagi Tapi Tessa Jaki Lu Sampai ini gak Apa Ngeliat tampilannya gak Liat Yang tengahnya kan Liat Disini udah ada belum yang ketahuan Di depan mobil kita apa gitu Di Ininya Speedometer Kan gue sempet nyetir juga Speedometer kan layar juga Ada Kalau depan ada mobil Ada Ketahuan ada mobil Ada mobil ada orang Ada orang Gue gak sempet Orang nyebrang Iya emang ketahuan itu Ada ada orang nyebrang Terus mobilnya apa Terus Inian apa tuh saluran Bawa Manhole itu Manhole Gue bilang kok bisa ya dia gimana Nge-rem juga otomatis itu Iya Kalau udah misalnya ada rem mendadak Di depan dia langsung nge-rem juga Oh palisade juga Palisade juga gak ada Tapi mundur Mundur doang Kok mundur Mundur terus Kalau ada ini dia berhenti Sendiri Oh kalau lagi parkir Pokoknya kalau lagi mundur deh Kalau di belakangnya ada ini dia berhenti Dia nge-rem dulu Sejauh apa? Nah itu gue belum pernah Gue belum pernah ini sih Pokoknya gue Tapi pada saat gue lagi naik Pernah tuh terjadi tuh Yus Lagi mundur terus berhenti Nge-gitu Kenapa lo Ternyata otomatis dia akan berhenti Tapi bisa mundur lagi gak? Kalau ternyata masih jauh? Bisa Jadi diremin dulu sama dia gitu Terus gak mau Gak gak mau saya mau nge-rem Saya mau mundur gak boleh Maksa Formula E mantap Katanya yang saya baru tau juga Komitmen fee itu untuk 3 tahun ternyata bang Jadi bayar segitu tuh untuk 3 tahun Iya Jadi penyelenggaraannya per tahun itu jadi 100 berapa miliar itu kan Iya Yang komitmen fee nya itu Iya jadi diharapkan di tahun ke-2 dan ke-3 bisa lebih cuan Karena udah gak perlu bangun sirkuit lagi Udah gak bayar komitmen fee lagi Paling gak kan tahun ini udah ada puan Tahun depan cuan Cuan yang dateng Bukan hanya ini BUMN juga gak mau ngasih Katanya gak mau ngasih Sama sekali gak ada Gak ada Proposal baru sebulan hamil 30 hari Kalau dari pihak BUMN Oh bisa telat loh Udah tau dari kapan mau ada Formula E Tapi gak mau kali Formula E nya Hmm Tidak ada masalahnya Kenapa kagak udah tau dari Formula E Kenapa kagak ngajuin Iya Miskom lah Miskom nih kayak lo sama Yono Formula E sama BUMN kayak Yono Omar Rahman ini Yang Formula E siapa nih Yang Formula E Eh Rahman 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 Yono sponsor Yono sponsornya BUMN nya Iya Harusnya lo udah tau dong bawa jas gitu kan Iya Harusnya lo udah tau ada Formula E Harusnya lo udah tau Jelas butuh sponsor Jelas butuh sponsor Kalau mau apply play aja Masukin proposal Kalau lo emang ini untuk membangun negeri Harusnya lo ada yang kayak gini lo Datangin gitu Hmm Gitu Ya beda-beda Tapi kan ini bisnis juga hitungannya Iya Antara bisnis sama Politis juga Nah itu makanya ke Ada gak sih yang diantara Formula E itu Yang ada disitu tuh Apa? Yang kubunya pemerintah Pusat Yang ada disitu? Yang ada di Ini kali Pak Anies Pak Ahmad Saroni Jokowi? Maksud kelasnya Jokowi kan datang Kan teman datang Gak maksudnya penyelenggit Dari Kepanitiannya lah gitu Oh Gak tau deh Kayaknya kan orang-orang yang Ahmad Saroni aja Udah Gak ada Apa ya Gak ada afiliasi partai apa Apapun Dia kan Nasdem kan? Nasdem Cuma kayaknya dia gak bawa-bawa itu kan Iya Warnanya biru lagi ya Kalau mulai biru kan Tapi kan Nasdem udah mulai agak Sedikit-sedikit oposisi gitu Sekarang ini gitu Oh iya 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 Barang atuh Prabowo Setiap lo Iya Makasih ya Kemarin katanya kan ini Siapa yang mau Nonton pake biru-biru Pan ya Pan ya Katanya rencana mau nonton Walaupun kita udah gak boleh kan Jangan nonton pake atribut partai Semua gitu Iya 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 Pake tas biru Biru Iya Formula E nya juga biru Pas dong Formula E nya di luar Biru Oh gak tau Iya Iya tapi Biru muda tapi Formula E Biru muda Formula E Ya mungkin ya Barisan mudapan Wah Iya Iya dateng bener Pake baju biru Pake baju biru Iya 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 Emang di Kalau saya lihat dari foto-fotonya Di penonton banyak WNA memang Banyak dari luar negeri Banyak dari luar negeri Luar negeri Karena kan memang dibilangkan tiket banyak yang beli dari luar negeri WNA-WNA tuh banyak Jepang, Australia Dan memang bener Pada senang ya Pak penyuka Formula E Iya Kayaknya banyak yang suka Formula E Tapi ya katanya lancar balapannya juga seru katanya Apa drama-drama tikungan-tikungannya seru Iya 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 Dan yang bikin Ini nya kan Karena banyak yang Bukan banyak yang Sekedar Mempertanyakan siapa apa enggak Kayaknya banyak yang mengharapkan Enggak jadi Sepertinya ya Gagal Gagal gitu Banyak yang mengharapkan gagal Benar-benar Jata sukses gitu Mungkin BUMN juga gak mau ngasih Karena dia ngeliat kan Lima bulan lalu masih tanah Tiga bulan lalu Mungkin ya Mungkin ya kalau kita mau lihat dari Tiga bulan lalu aja masih Masih belum kelihatan ini Iya 24 hari total pengerja Iya Orang-orang PSI juga banyak yang dateng loh Iya banyak Banyak yang dateng Oh PSI dateng Bukan enggak Karena ini kan PSI tuh Ada banyak yang PSI dateng Kecuali giriknya aja gak dateng Bukannya pada gak nonton ada tuh Ah partai apa ya Dateng PSI Kemalagi PSI Enggak dia enggak Dia pernah pake jaket Iya Tapi kan dia ada foto bareng orang-orang PSI Ada dateng Ada orang DPP nya Ada orang apa Dateng PSI Jadi Kritik-kritik yang dilakukan PSI Selama ini ya jadi membangun Nah kalau kita mau melihat secara positif PSI lah yang sangat menjaga Hal ini Mengawasi lah Mengawasi Supaya Jadi Jadi Justru jadi pengennya jadi Iya Jangan sampai udah ngeluarin uang Udah commitment fee Udah bangun apa Cuman caranya Narasi yang dibangun Narasi yang Pemilihan diksi Kata-katanya itu Segala macem itu Apa ya Menuduh Bukan menuduh apa ya Tendensius Tendensius Itu dia kata-kata Tendensius 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 Jadi bukan yang nanya Baik-baik gitu ya Bukan yang baik-baik Iya Apa lagi kayak Giring aja Kayak gitu ngomongnya kan Ini masih lima bulan lagi Masih tanah Masih tanah Uang Rakyat nih Uang Jakarta Uang Rakyat Jakarta Iya Ada yang udah gabung tuh videonya tuh Iya iya Gue liat Muncul video Eh muncul Jadi yang itu tuh ya Ngomong Ngomong Muncul Anies Terus kayak biasa Jedum-jedum lagu tiktok Habis itu foto sirkuitnya Udah jadi Segala macem Aiman juga ada tuh Aiman Ucaksono Bikin liputan Sekarang saya lagi ada di tribun Nah Di sini nih Yang giring ke jeblos Oh iya Ada Bisa aja deh Oh ya tribunnya kan juga minggu lalu Roboh Iya Jadi orang makin ini Makin skeptis lah Gue disana Mengikuti Perkembangan Formula E Iya Iya Cuman Balapannya gue gak nonton juga Cuman perkembangan Waduh Berarti lu disana tetep ngikutin Perkembangan luar negeri ya Iya Kan ini luar negeri Iya Begitu tribunnya rubuh Waduh Iya kan Itu udah kena lagi Ternyata Lancar semua Mantap sekali Mantap Buat penyuka otomotif Walaupun dia kubu Kubu Apa namanya Kubu Yang satu lagi Kubu pemerintah Ada gitu kayak Siapa yang pengamat otomotif di twitter Namanya gue lupa Ada Lambe Racing Ada Ada twitter Lambe Racing ada Ada formula gledek Eh balap gledek Formula gledek ya Yang tentang formula E Gak nih orang Siapa yang namanya Otomotif Iya Pembalap Balap gitu Dan dia cukup senior Dia cukup senior Fitra Eri Bukan Michael Schumacher Iya Siapa ya Max Biagi Bukan Makin jauh Makin jauh Akhirnya cukup objektif gitu Walaupun dalam segala persiapan penyelenggaraan Dia agak sedikit skeptis lah gitu Ngeliat persiapannya Tapi begitu udah jalan dia memberikan pujian Apresiasi Apresiasi gitu Wah kenapa Gua rasa kalau pencipta otomotif beneran Dia akan seneng dengan adanya ini Iya Dengan adanya formula E Gitu Orang termasuk berhasil ya Termasuk berhasil katanya Gak tau secara bisnis Gak tau juga Iya Tapi kayaknya sih Kalau mungkin secara duit belum kayaknya ya Iya Karena kan yang tadi komitmen fee nya itu untuk 3 tahun 3 tahun 3 tahun Cuman jadinya gak tau Apakah ini sirkut bisa dipakai lagi nih selama setahun Ya kalau bisa kan setiap minggu kata Pak Jokowi Ada formula E Mungkin formula F Formula G Wah kita punya 26 huruf 26 huruf Bisa dipakai semua Bisa dipakai semua ya Dan Ahmad Saroni Pake wearpack Habis nyobain Habis nyobain dua lap Jadi kalau saya baca lagi dari Pak Iman lagi Dia habis nyoba dua lap Pake mobil itu 15 menit sebelum Pak Jokowi dateng Nah kalau dilihat dia pake baju ketat itu kan Sama wearpacknya masih dibuka gitu Karena dia habis balapan banget Gak sempet ganti baju Pak Jokowi dateng Dan katanya Pak Jokowi beli tiket 1A Karena dia ada kalungnya Ada tulisannya 1A Bukan pes Bukan ID pes Bukan all access atau apa Katanya beliau beli Duit Kaisang Dibeliin sama anaknya Masa dia beli sih Katanya Kalau dia beli dia datang bukan sebagai presiden Sebagai tamu Kebetulan presiden Nah iya makanya dia datang Orang mungkin yang nuker tiket Pak Jokowi Gini doang akhirnya gak selesai Kan sama ini KTPnya ada gak Pak Jokowi Namanya mirip banget Lagi libur nih Pak Lagi libur Pak Presiden memang ada liburnya Gak ada dong Gak ada Gak ada Berarti dia datang sebagai tamu ya Sebagai penonton Katanya beliau diundang Sudah pasti dong presiden diundang Tapi kalau dia masuk pakai tiket Berarti dia masuk sebagai penonton Penonton bener Bukan panitia Bukan 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 undangan Bukan undangan Bodi lotion itu Kok bodi lotion Citra Apaan lagi Pak Jokowi perlu pencitraan apa lagi Gak perlu lah dia udah jadi presiden Dan gak akan kepilih lagi Gak akan kepilih lagi Justru dia justru membuktikan kalau Dia mandalika datang Formula E datang gitu Karena ini kerjaan untuk Indonesia Untuk Indonesia Justru dia ngeliat-ngeliat itu Ini gue datang juga Formula E gitu Iya Kayak di 212 dia pun datang Datang bener Di 212 dia pun datang gitu Orang ke sinkronize face aja datang Nonton konser Joyline aja datang Joyline aja datang Itu Makanya Yaudah Pak Jokowi oke Berarti dia sebagai Penonton Penonton Nah dia kan datang Gak mungkin sendirian Pengawal ada banyak banget Pasti ikut masuk Siapa yang beliin tiket Gibran Gibran yang beliin Enggak Kalau itunya Kalau Penjaga-penjaganya Itu gue rasa Gak pake tiket Karena ini tugas negara Karena dia melekat loh Sebagai presiden itu Melekat Gak bisa ditaro Sebentar nih gue bukan presiden Gak gue nonton Formula E Gue sendiri aja Tapi dia kan Penonton Seperti ketah lu tadi Harus beli tiket Iya dia beli tiket Tapi penjagaannya itu Misalnya ya Misalnya nih Kita bikin Pertunjukan disini nih Di lapangan Pak Lapa Tiba-tiba ada Pembeli tiket satu tuh Kita liat di website kita gitu Joko Widodo Gitu Namanya mirip banget Namanya merupakan Presiden kita Pas liat fotonya Telepon langsung Tuh orang Seknek 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 terun Napa-lapa Iya Gitu Kamu mau bikin acara musik Iya Pak presiden mau dateng Iya Sebagai penonton Udah beli tiket Udah beli tiket Tapi aturan Negara Kemanapun Pak Joko Widodo Selama menjadi presiden Harus ada Pengawalan Dan harus ada Protokol yang Betul Iya Bisa gak gue dapet Bisa gak gue dapet Kalau gak ada belakang Iya Masih bilang gitu Boleh Ya boleh Yaudah disisir Itu gak mungkin Gak mungkin mendadak Itu gak mungkin Iya sih Gak mungkin mendadak sih Gak mungkin mendadak Mendadaknya sebelumnya Akan disisir dulu Ini udah tau Beliau mau dateng Protokolnya siap Cuman Pak Jokowi Mungkin ngomong Tapi saya maunya beli ya Mungkin dia dateng Pake protokol Iya lah Tapi saya pengen Tetep beli Gitu kali Iya Jadi semua Yang di lingkungan situ Maksudnya ring satunya Itu udah disisir dulu Sebelumnya Pasti sih Karena Pak Jokowi juga dateng kan Dia pasti sisir dulu Orang-orang putih rapi mulu Gak pernah berantakan Pernah berantakan dulu Dibisikin Apa Bu Iriana Bu Iriana Bu Iriana dari jauh udah gemes Gitu-gitu kan Penuh dateng ininya Ajudannya Takut-takut Takut-takut bisikin Disisir Pak Bukannya tematin udah kamu sisir Bukan maksudnya Rembut Bapak Iya Bu Iriana gemes tuh kan Iya Gemes dari Gemes dari Iya Mau nih ya Jangan sesuatu ya Oh iya bener juga ya Itu udah Udah pasti udah di Hamin satu bahkan Udah di cek-cek pasti Pas pampres Jadi gak jadi Tempat yang akan Direncanakan Akan dikunjungi Itu udah disisir dulu Benar 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 Jadi kalau jadi udah selesai Gak jadi pun yaudah Udah rapi Udah rapi Udah rapi Udah rapi Pak Jokowi Ah gue udah nyisir Oke bedar sih Bedar bedar Iya Untung Jokowi belinya yang Sud ya Yang mahal Kalau dia beli yang 270 Ya dia marah-marah Tapi saya mau beli tiket ya Oke Yang tayar tuan 270 Karena udah dibilang tuh Hindari kawasan ancol Macet ya Nah kalau kita maksudnya Gak ada urusan Mending gak usah ke daerah situ lah Ya masa kalau kita Udah punya tiket Ini dari kawasan ancol Ini lagi tuh Ada lagi di tweet Apa Gue udah beli Mahal-mahal Geren ini Ada aduran Dari DKI suruh hindari Kawasan ancol Gue jadi Gak jadi nonton Beneran dia Saking nurutnya nih Nah udah deh Gue Lugi-lugi dah Udah rapi Udah rapi Udah disisir Udah disisir Tidak nonton Untuk yang cuma Pengen sehari-hari Sementara sehari-harinya Lewat daerah-daerah ancol Gak usah Wah Orang pada makan Kan orang pada makan Pada makan Gak kan bisa Wah harus di ancol Mangan Kan bisa di rumahnya Bawa itu Bawa Bawa bekal Terus bawa Tiker Terutama untuk orang pada makan Kak Hihi Pendapatnya TTG Kenaikan tiket Masuk Candi Borobudur Oleh Perdana Menteri J750R Ini pasti lu yang ngirim kan Siapa itu Hah Saweria masuk Lu yang ngirim Kok pas banget lu lagi Kok pas banget lagi Ngeluarin Candi Borobudur Alah Dion berarti Gak mungkin Kalau Dion Kalau Dion ya Ininya mungkin Kreatifitasnya itu mungkin Kreatifitas Tapi ngeluarin uangnya Berapa tadi? Cepek Iya Coba cek Coba cek Tuh Cepek Eh bener ada yang ngirim ya? Kebetulan bener Kebetulan Dia mungkin lagi nonton Lagi nonton tayangan Tayangan apa? Tayangan Youtube Youtube Oh ii Ini Saat ini nih Nah Tapi dia kok nanya tentang Borobudur Gue kan nanya Ini kan baru anget nih Gue bilang Coba Iya lu lagi buka artikel Tentang Borobudur Orang ini ngirim Tentang Borobudur Kasih pendapatnya Masuk Candi Borobudur Naik 750 ribu Dari Pak Luhut Yang bikin kan? Iya Nah Rahman tuh Lagi buka berita itu Iya Nah ini Coba kasih Lihat Yon Beritanya Rahman lagi buka ini Di monitor kita Masuk Saweria Saweria yang tadi Kebetulan Dia nanya tentang Borobudur Capa tadi? Fajar? Fajar dimana lu? Lu disini pasti kan Kun Kun Fajar Kun Itu Fajar Namanya tuh Kok bisa pas ya? Iya namanya kebetulan Coincidence Tapi tidak ada kebetulan Ini Iya Iya Semua masih ada sebab Akibatnya Orang dompet baru ilang Amat motor Dia baru beli mobil loh Siapa? Rahman Untuk mobilnya Koncinya udah dibawa Iya Koncinya S&K Oh itu baru? Baru ganti Oh baru ganti Bukan yang kemarin itu Koncinya S&K nya udah dibawa Dibawa Mobilnya kagak Mobilnya kagak ya Yang baru loh Kalau ini loh Bener-bener loh man Harus introspeksi lah Kalau mobil HP ilang juga Karena lu pernah kejadian ya Rahman Ceritanya Melon Lagi sedekat kurban Lagi dekat kurban Lagi ngomongin kurban Dia ragu-ragu nih Mau kurban apa Uang ada Tapi masih ragu Tapi masih ragu Tabrakan Akhirnya dia Mobil? Motor Motor Ganti kan lu akhirnya Ganti Seharga Kambing Enggak 2 juta 2 juta 500 Sampai nambahin Sejuta Haa Lu nambahin Cing nambahin Gue nambahin Sejuta ngapain Kok gue mau aja nambahin Hahaha Kok lu mau Bang nambahin Kau Berarti 3 juta Pas yang lagi apa sih itu Oh 2 juta itu Jadi total 2 juta setengah 1 juta lu Iya Sejuta Bang Abdel Pas lagi apa Kok kenapa gue jadi bertanggung jawab Kau waktu itu Abis temenin Abdel Temon Latihan Di Gaban Nama Ocit Eh ke belakangan Yang kedua pulangnya Oh Pulang dari Gaban Pulang dari Gaban Latihan sama temen gue Oh Mau belok kanan Enggak jadi ke kiri Emang kayaknya Mobilnya Salah kata orang sih Tepang gue terlalu diujur ya Iya Lu dari kanan Balik kiri lagi Oh iyalah Bagus gitu Kaget Terlihat motor Bawa ke penggal resmi Penggal pinggir jalan Ya tapi kan jelek Hasilnya Cap duko Nanti Gue jadi dua setengah Sejuta Harusnya Gue jadi gak korban Malah gue jadi korban Nabrak dia Yang nabrak siapa Yang nanti gue Jadi korban gue Tetap 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 Langsung Udah Korban Tidak Sayang Sayang Itulah Ya Itulah Saya banyak kan Kayak Kalau lo punya peliak burung Misalnya Udah ditawar orang Lu tantahan Tantahan itu Biasanya Terjadi Sesuatu Sesuatu Wah Macam Gue dulu punya burung Udah ditawar 25 juta Gue gak lepas Akhirnya Karena Gue belinya 26 juta Rugi Apain Terlihat Udah ditawar 25 Gue gak lepas Ya gue belinya 26 Lebih sejuta Lumayan sejuta Bisa bayarin Mobil ketabrak Iya Lepasnya yang 6 juta ya Nah ini Yang tadi nih Yang pas nih Katanya Pak Luhut Mau naikin jadi 750 ribu Kalau gak salah Sekarang tuh Untuk WNA 350 ya Untuk lokal 50 Sekarang nih Dinaikin 750 Untuk semua WNI Coba Terlalu Terlalu padat ya Jadi rusak ya Sepakat membatasi kuota Yaitu 1.200 per hari Biaya 100 dolar Untuk Wisman Wisman tuh mentega ya Yang untuk Martabak Dan turis domestik 750 ribu Berarti untuk WNA sekitar Satu setengah juta Satu setengah juta Gitu Tapi waktu Gue kemarin kesana Emang semua bayar sih Khusus untuk pelajar 5 ribu aja Berarti kalau WNA Tapi pelajar 5 ribu 5 ribu juga Gimana 5 dolar Wah Karena udah terlalu Iya mungkin ya Tapi kalau kita keluar negeri Kayak lu kemarin ke Amerika Tiket untuk lo dibedain gak? Enggak Lu kan wisatawan asing Iya gak ada Nggak dibedain ya Gak dibedain Karena kita bisa udah online Kita bisa Kalau di Indonesia tuh Selalu ada ya Iya selalu gini Dan selalu jauhnya tuh Gapnya jauh banget Kayak ini 50 dan 350 Karena buat di luar negeri Murah Segitu murah Kayak misalnya Karena untuk kursinya ya Iya Enggak maksudnya Disanapun Kayaknya Oh untuk masuk-masuk Masuk-masuk ke ini ya Segituan ya Segituan Kayak misalnya kita mau ke Disneyland Wah Disneyland bisa 600 ribu sendiri Lebih Disneyland lebih? Disneyland 1,8 Oh udah satu koma Iya Mancir Disini 1,8 Kagak Yang biasa Iya Kora-kora Ninja Itu universal studio itu Universal warner Itu satu komaan juga tuh Oh satu komaan Satu komaan juga Ini juga satu jutaan kan Singapura Universal studio nya Oh iya Nah misalnya tuh ada Mau foto-foto kita ada tuh tempatnya namanya top of the rock tuh Di Di Ujungnya Rockerfeller kalau gak salah Top of the rock? Iya Jadi bisa ngeliat Atas gedung? Iya Bisa ngeliat seluruh ini Dunia? Enggak dong Seluruh apa? New York Oh seluruh dunia Tapi kan New York adalah kota Ibu kota dunia Ibu kota dunia Benar Iya Itu bayar 60 dolar 60 dolar berarti ya hampir sejuta? Hampir sejuta Oh Kayak gitu Terus museum-museum di New York Bayar semua Iya Kecuali Washington di gratis Museumnya? Museumnya gratis Ada beberapa yang gratis Yang paling gede tuh Yang kayak ada Rangka dinosaurus Yang itu-gitu gratis Itu National Museum National Natural History Itu kan Night at the museum Lu kesitu? Gua kesitu Malam hidup gak? Gua kesana Gua gak malam Oh Paling hidup tuh Night at the museum Iya Iya bener sih Itu harga biasa segitu ya Harga biasa Bener-bener Justru Murah Yang di kitanya tuh murah Iya Tapi kan kalau untuk US Iya Cuma kalau turisnya Turis Vietnam Mahal kali Iya juga Nilai tukar Iya Uangnya Iya Iya Nah tapi sekarang 750 ribu untuk Semua Eh untuk semua Untuk WNI 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 Kita mah Saya mah jujur aja ya Kalau perambanan sekarang segitu Saya gak mau kesana Saya baru-baru Saya gak kesana sih Karena udah pernah juga Iya gue juga sih Tapi kalau belum pernah 750 ribu Masalahnya kadang tidak sebanding Dengan apa yang didapatkan Dapatkan Gua rasa kalau 750 ribu Ini pantas deh Apa namanya Kalau di Kalau dilihat dari Seberapa besar biaya Untuk membeli hal Apalagi ini kan Apalagi ini kan salah satu Cagar dunia dulu Sempat jadi 7 kajaiban dunia Sekarang udah gak Iya Kayak misalnya Jadi gak Jadi gak apa ya Kesakralan itu jadi kurang Kalau rami gitu ya Bener Gitu ya Iya kita juga sebagai turis Pas datuk Duh penuh banget gitu ya Tapi jadi menghilangkan ini Dulu kan kayak Apa ya Wisata rakyat lah gitu Siapapun sekeluarga Bisa ngajak Sekarang kan udah gak bisa lagi pasti Untuk sebagian orang Bisa ke Masalah Mungkin Mungkin itu Kayak misalnya Oh naik yang ke atasnya itu Kayaknya dingin Oh Yang di Disney itu Yang kemarin gue Ada bagiannya yang gratis Disney kan yang gratis? Apa? Yang belum masuk ke Wahana-wahananya Tapi disitu udah ada Udah ada Apa namanya Toko-toko Segala macam Suasana Disneynya udah ada Udah ada Tapi lo gak ada Wahana-wahananya Kalau mau wahana lo bayar Oh Gitu Mungkin ya Mungkin mau dibikin yang Seperti itu Jadi ada pelataran yang boleh gratis Tapi kalau mau masuk Bayar Tapi ini kenapa Pak Luhut yang menentukan Karena dia investasi Maritim Maritim apa? Mengumumkan Kalau dibatesin setuju saya Kuota itu Tapi kita kalau dibatesin Boleh Pelataran kan background Candi masih Boleh ya Masih kelihatan Tapi yang dibatesin Naik ke atas itu loh Iya Sampah Terus Udah pada rusak Itu batu-batunya Nah iya itu Kalau pendekatannya itu Mungkin Mungkin Bener ya Semata-mata untuk Menjaga kelestarian Iya Terus juga Nanti wajib menggunakan Tour Guide Dari warga lokal sekitar Untuk menyerap Lapangan pekerjaan Iya Nah Pak Jokowi Kalau kesini beli tiket gak? Dia sebagai apa? Undangan Sebagai undangan Atau sebagai wisatawan Kalau wisatawan Kalau wisatawan Kalau wisatawan Begitu dia tiketnya Cokowi dodo Pakai deh website nih Misalnya mesen kan Cokowi mirip banget Pasariha Pasar kan Bapak aset Ngeklon Hah? Tidak rasa Udah bulu-bulu Iya Sama tau dia mau ngajak Jan Etes Kesini kan Nah misalnya Tapi kalau dibatasi Gue setuju Iya biar gak terlalu rame Iya 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 Karena waktu gue ke Disneynya itu Gue kehabisan tanggal Oh Dan dia ada Kuota per hari Kuototnya kuota per hari Bener sih Karena kan jadinya Terlalu ngantri Orang juga jadi gak nyaman Jadinya gak nyaman Bener Udah bayar mahal Tapi gak nyaman kan Kesia 750 ribu ya Mahal sih memang Mahal memang Tapi Iya iya Untuk objek wisata Semahal itu ya Kayaknya Pantes bayar mahal gitu Dan biar rapih juga kali Kedepannya ya Kenyamanannya Tapi kayak toiletnya juga harus Toilet lah yang pasti harus di Kalau kan sempet rame Yang pas dulu Borobudur dipakai Hari Raya Kan sempet Turis pada dateng Kan boleh lihat tuh Kembali kan sempet rame Di film apa tuh dulu ya Yang kalau ada perayaan Di Borobudur tuh Yang ada lampion Cuman-cuman Itu orang jadi sembarangan Ada sempet ada foto-fotonya tuh bang Lagipada ibadah Di depannya Motret Tapi kalau untuk ibadah Naik-naik stupak Bayar gak? Kayaknya enggak deh Enggak ya Kalau untuk ibadah Itu kan sempet ibadah Orang maksudnya Suruh bayar Orang mau ibadah Iya Ada yang kayak gitu Sempet tuh rame tuh Karena perayaannya Boleh ditonton Gitu lah Tapi kan mereka kan Merayakan sambil ibadah Ibadah Tapi jadinya orang-orang Sebarangan mungkin Untuk menghindari Yang gitu-gitu juga Jadi terkurasi Yang dateng Yang dateng terkurasi Karena ini kan tempat sakral Ini salah satu kebijakan Yang gue setuju nih Dari Pak Luhut Biasanya gak setuju ya? Ada Ada beberapa yang gak setuju Tapi gue lupa Apaan yang masih Yang ini gue setuju Karena gue udah pernah Iya bener Ke Borobudur ya? Ke Borobudur ya? Udah beberapa kali lah Jadi udah gak usah Ada beberapa kali Lumayan 750 Mikir juga dateng ke sana Iya Gue jadi inget gue pernah sama Awe Di Bali Ke Bali nih Terus berdua jalan-jalan Nyawa mobil Nyetir Gue nyetir Ke Hulu Watu apa ya Hulu Watu atau apa gitu Iya Masuk Terus kan Yang tari kecak Bukan-bukan Tari kecak apa sih? Iya Yang itu ya Terus yang Hulu Watu tari kecak dong Di pinggir tebing itu loh Iya Tari kecak Astagfirullah Yang di tebing Terus liat pantai Dari atas itu Pokoknya udah masuk Kan mobil ada loket dulu kan Loket-mobil dan loket orang Bayar Terus dicek kan Orangnya berapa orang Harga WNA kan lebih mahal kan Ada gue nih sama Awe nih Muka-muka begini kan Lokal gitu Turis lokal Iya lokal lah gitu Gue sama Awe Mungkin Thailand kali Iya mungkin dikira keluar Harusnya Atau Filipina Harusnya gue pura-pura jadi bule aja Jadi lebih mahal Jadi pas masuk Lokal Tidak Saya bukan lokal Karena udah Karena gue merasa Buka gue dan Awe sudah sangat lokal Kenapa masih ditanya Mungkin takut Filipina Sumpah Sumpah saya lokal Saya lokal Saya bukan WN Kalau gue gitu gimana ya Tetap dimahalin Dimahalin Iya Karena berdasarkan logat Iya 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 Tapi kita emang mirip banget Filipina kita Bener 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 Filipin Malaysia Malaysia Filipin Kayak gue kemarin naik Yang Tesla nih Yang bawa cewek Kayaknya dia pengen bercanda Begitu masuk ya Masuk gitu Oke kita kemana nih Manila Dia bilang gitu Oh Lobrol-lobrol-lobrol Ternyata Orang Filipin? Bukan Dia nyaga Gue orang Filipin Oh ternyata orang Filipin Karena mukanya gitu Oh sorry Saya salah jokes Berarti Gatanya gitu Cewek lucu dah Salah jokes Oh dari Indonesia Tau Indonesia dia? Tau Akhirnya dia ganti Mau ke Jakarta? Nggak Indonesia Sebelah mananya Bali ya? Wah Mau opal apa? Wah Nah ini bang Ini yang gue khawatirin sebenernya bang Apa? Waktu lu di US Oh iya pas Penembakan masal Pas ada yang di Buffalo Supermarket Kalau gue pas yang di Texas Pas yang di SD Di Texas Di Texas itu Tapi itu memang negara gila Itu udah Ada lagi Bahkan ada yang di Pemakaman tuh nggak? Ada yang di gereja juga kan? Jadi memang random tempatnya Pemakaman Orang yang meninggal Kena tembak Yang meninggalnya juga kena? Jadi ada pemakaman Oh Jadi orang lagi makamin Korban Korban Penembakan Ditembak Ada penembakan lagi Di pemakaman itu? Mudah gila itu negara Gokil dia memang Lu liat Tempat jual-jual senjata nggak bang? Di Walmart Walmart nggak ada ya? Jual senjata ya? Bukannya ada ya? Nah gue kok nggak ketemu Walmart ya di sana ya? Target yang banyak Oh target Iya Apa Walmart udah Ngedrop kali ya? Target tuh banyak banget Diganti Yomart katanya Wah Yome Target dari pistol nggak? Nggak gue nggak Ngedalem-dalam Se Muter meker Itu gede ya? Supermarket besar banget Gede Supermarket besar Kayak makro? Kayak Goro Itu ada lagi tuh namanya Costco Costco Iya Costco Itu yang grosir-grosir ya? Grosir-grosir gitu Kalau ini kayak Carrefour kali ya Si target ya jual apaan aja gitu ya? Soalnya kayak mainan action figure itu Dibilangin di Mandong minuman Beliin minuman Apa action figure gitu Kalau gue liat-liat tuh suka banyak yang eksklusif target Target Jadi cuma dijual disitu Iya Iya Target Dan dia setiap saat Membuka lowongan loh Makanya target itu Setiap saat membuka lowongan Setiap saat membuka lowongan? Setiap saat membuka lowongan Untuk jadi pekerja Peramuniaga gitu? Iya Makanya Orang bilang Sebenernya kalau lo mau kerja Di Amerika itu gampang Target itu setiap hari nyari Lowongan? In and out Nyari lowongan terus? Nyari lowongan Dan dia membuka Untuk Yang baru bebas penjara Ih keren juga ya? Keren Si in and out itu Oh entah jadi kasir Entah jadi kasir Pokoknya diterima pada saat Orang-orang khawatir Dia punya record ini In and out katanya Membuka justru membuka Kesempatan itu Gitu Ini penembakan massal di Iowa Iowa Yang terakhir ya? Ini tempat apa sih? Gereja katanya 3 Juni Tempat parkir sebuah gereja Iya Yang di fotonya ini Lokasi penembakan di rumah sakit Tiap Aduh kacau Di SD itu Kalau gue pas lagi disana Pas lagi-lagi di Ininya pas SD Bang anak-anak 10 tahun 9 tahun korban Itu Pada yang di ini Pada nangis-nangis semua Di TV-TV sana ya Setiap yang di wawancarain Mau pemerintahannya Mau apanya gitu Nangis semua Dan semua menyalahkan adalah Undang-undang Second Amendment Yang membolehkan Membawa senjata api Dan orang itu Yang Kan umurnya 18 tahun Yang nembak Yang nembak Umur 18 tahun Dia itu beli senjata Kalau gak salah Tepat sehari setelah dia Ulang tahun Dia langsung beli senjata Karena baru boleh beli senjata 18 Dan boleh Beli senjata tempur Nah yang Yang dikritik Adalah senjata tempur Berarti dah boleh lah Lu punya Perbijakan untuk Mempersenjatai diri Tapi jangan senjata tempur Iya Kalau gak salah Yang boleh tuh Yang emang pistol Yang sekali-kali gitu loh Tapi bisa yung Yang otomatik itu emang ilegal Iya Nah tapi ini boleh Iya Dengan si Apa-apa saja Undang-undang itu gitu Jadi lo bayangin aja Orang 18 tahun Umur 18 tahun megang senjata Gimana perubahan secara psikologi Yang di Buffalo itu Yang di supermarket juga 18 Yang pake bojo tentara itu Yang dia ngerekam Itu umur 18 juga bang Bisa punya senjata otomatis Ngaco Ngaco emang Emang dia lebih Lebih primitif sebenernya Amerika Dulu aja waktu jaman-jaman gue SD Selalu dibilang kan negara adidaya Negara yang utama lah Di dunia ini Sekarang udah gak terlalu Apalagi ngeliat video-video Kelakuan orang-orang di Subwaynya Ada yang tidur Ada yang nyekek Teriak-teriak Kalau yang teriak-teriak ya Berak Kalau yang teriak-teriak yang cinggi Lu sempat cobain Subwaynya? Yang di New York Tapi emang jauh lebih murah Permasalahannya gitu Oh untuk transportasi Dibanding dengan lo milih Transportasi yang lain ya Taksi Uber segala macem Bis Dia nyatu dengan bis Apanya nyatu? Apa namanya? Bayarnya? Bayarnya Oh imani ya? Iya-iya Pakai Brizzy Imani lagi Wah Ah iman lagi Iman lagi Kotor bang? Kotor Subwaynya? Subwaynya kotor Oh subwaynya enggak Oh subwaynya enggak Stasiunnya kotor Oh stasiunnya kotor Dan bau Pesing Lorong-lorongnya itu bau Bau-bau pesing Maksudnya kalau Ini orang ditutup matanya Dia ajak pergi terus terus itu Dia enggak akan Enggak akan nyangka kalau itu adalah New York gitu Orang baru ya? Iya-iya Nah kayak begini Karena di otak New York enggak gitu ya? Ah gitu Iya-iya Intinya semua tempat ada kekurangan Ada kekurangan ada kelobian Ada kekurangan ada kelobian Ini ancing daripada beli senjata Ini ya izin KBPOM ya? Iya-iya FDA Iya FDA-nya dia FDA-nya dia Jadi dia mengajukan 35 menu Yang disetujuin cuma 10 Itu pun teh tawar, teh manis Temanis Jelur Iya-iya Yang gulai-gulayan gitu Yang banyak Santan Santan Yang banyak MSG itu enggak disini Ini Enggak diperut Ketat Tapi kalau senjata gampang Kalau lo mau beli senjata Benar-benar Tinggal berangkat Dapat loh Daripada lo nyari disini Nasi gulai Iya-iya Dia bilang gitu Ada juga yang bilang Lebih gampang beli senjata Daripada beli apa Yang lain bilang Susah Iya-iya Untuk adapat apa Susah-susah Tapi senjata gampang banget Gampang banget Tapi benar-benar Tinggal datang Lo mau apa Bisa bawa pulang Iya Aneh ya Enggak pakai tes-tes dulu Kali ya Tes psikologi itu Enggak paling penting Makanya emang perlu lah Kayak misalnya Kita Mungkin secara teknik Kita udah bisa naik motor Umur 13-14 tahun Benar Badan kita udah cukup Secara mental Benar setuju gue Belum tentu Kenapa sim 17 Itu emang bukan Masalah skill Tapi mental Dan 17 aja Menurut gue kurang Masih ini Masih labil Masih kebalap Masih ada Ah Cahaya gue kebalap Gitu Tapi Di umur berapa Sebenarnya yang tepat Kan kalau dewasa Menurut negara 21 Mungkin ya Legal age Mungkin ya Kalau di Kalau di Film-film juga kan Kalau mau beli Alkohol 21 Maka suka pakai ID palsu Atau Orang yang lebih tua Beli Di film-film US Nah gue beli rokok Ditanyain pak ID Oh iya Nah ID nya Gue kan gak bawa Sama dia pakai ID ID siapa? ID tukang Ininya Yang jual? Yang jual Pokoknya setiap beli rokok Dia harus scan ID Oh scan Jadi dia nge-scan ID Ada mesinnya gitu? Iya Jadi Di apa ya Toko apa ya Ada yang gak juga Ada yang gak nanya Tapi di toko itu Kalau kita beli rokok Ya harus di scan dulu ID nya Hmm Jadi dia Sakan-akan yang beli Jadinya Karena dia gak bisa Ngesembarangan Meluarin rokok Tanpa scan ID Iya Karena lu kelihatan 20 bang soalnya Ini 21 gak ya Kayaknya Ber20 berapa Apa? Iya sih Pilihan yang perlu Dia ragu-ragu Pilihan yang belum perlu Yakin Itu beli rokok Perlu scan ID gak? Di warung Di warung gak ya? Di warung gak Merokok mahal lagi Lu beli rokok disana? Beli rokok Gue padahal udah Sama ini juga? 20 Gue ya mentol Tapi anaknya disini Mentolnya kurang Bahkan Cimeng legal nih San Francisco Mentol gak legal Mentol gak legal? Gak legal Jadi rokoknya gak ada mentol? Gak ada mentol Alasannya apa? Gak ngerti Apa dia merusak Kesehatannya terlalu Ini kali ya Itu membuktikan Kalau Cimeng lebih aman Daripada rokok Rokomentol Rokomentol Iya Menurut FDA FDA San Francisco San Francisco ya? State-nya itu aja Cuma disitu doang deh Kamu keliling aja Gak bakal nemu mentol Mental ketemu Terus diminta mentol Disuruh mental Wah Ini emang kacau penembakan Gimana ya bisa negara gini? Aneh memang gitu kan Soal kulit hitam itu udah Kulit apa? Kulit hitam itu budak segala macam itu Udah peraturan dari dulu Udah gak dipakai sekarang Soal apa? Yang gitu-gitu yang jelek-jelek Peraturan dari dulu Udah gak dipakai sekarang Kenapa senjata Masih dipakai sekarang Peraturan itu? Kayak gitu banyak yang Nah ini Kalau kemarin itu Gue kan ketemu sama Ada orang-orang Indonesia deh Ada senior gue di SMA Terus gue ketemu lah gitu Dia udah lama Dia udah WNA juga Dan dia merasa Politik di Amerika itu Sekarang ini Bahkan Lebih terpolarisasi Dibanding Indonesia Dia bilang gitu Sejak Trump Oh Sejak Trump Dia menggunakan Kalau dulu Kalau dulu Indonesia kayaknya Mengingat Amerika Sebagai Panutan demokrasi Demokrasi? Sekarang kata dia Amerika tuh kayak Lagi memanuti Indonesia Apa contohnya Di sana yang jeleknya? Gue gak tau secara ini Tapi polarisasinya Ya lu yang Apa namanya Politik identitas Masih ya? Justru digaung-gaungin Lagi sekarang Kayak si Trump kan Imigran gak boleh masuk Meksiko mau dibikin tembok Ya yang kayak gitu Sama yang imigran-imigran Gak boleh masuk Dan itu udah mulai Naikin lagi sentimen Ras Si Yang sekarang sih presidennya Joe Biden? Ya Dia itu menang Karena jualan kampanye itu Melawan si Trump Kayaknya kita udah gak pas lagi Batas-batasin ini Dan dia menang Tapi Pendukung Politiknya Trump itu Masih ada Nah itu tuh yang sekarang Sedang tumbuh Katanya Yang waktu Trump Apa? Yang waktu Trump kalah Terus diserbu Capitol Hill itu kan Orang-orang dengan White supremacy Iya Kayak gitu Terus pake baju juga Tentara-tentara Iya Di sana tuh Di New York itu Banyak iklan-iklan gitu Banyak iklan-iklan Kayak gini Kami juga Orang Amerika Ada Cina Oh Orang Afrika Orang ini Kami juga orang Amerika Jangan bedakan kami gitu Karena lagi sentimen Sentimen Asia malah Katanya yang lagi Iya sempet Tiba-tiba orang Asia dipukul Iya Banyak itu Pendang Tiba-tiba Banyak poster-posternya Gue masih ngeliat tuh Di New York Hilangkan Soal senjata itu loh Nah Kebencian itu Terus dipersenjatai gitu Katanya Lang Oh Sekarang tuh Dipersenjatai Jadi lebih Lebih Gampang rusuh Gitu Kebenciannya tuh Bisa di Dimanifestasikan dengan Gluk Tembak Gitu Itu Itu permasalahan yang hanya terjadi di Amerika Iya Penembakan di sekolah Gak ada negara lain Itu Bahkan ada drillnya itu bang Ada latihannya Untuk? Anak-anak Kalau lagi ada penembakan? Ada fire drill Ada tornado Tornado drill Kalau ada Tornado gimana anak-anak Sama ada penembakan Diajarin Kalau ada penembakan Apa harus lari kemana Itu Saking udah Biasanya ya Maksudnya Ada kemungkinan terjadi Itu tuh besar gitu Terus kemarin gue baru Lihat lagi video ini Ibu-ibu yang Masuk ke dalam sekolah itu Nyelamatin dua anaknya Dan dia bersaksi Emang polisi tuh diem Lama geraknya polisi tuh Saat itu Ada yang udah di lorong Tapi diem Sampai kan Ada bilang Sampai berapa Empat puluh menit apa Gak gerak-gerak polisinya Akhirnya dia masuk sendiri Ke sekolah bang Nyelamatin anak-anaknya dua Selamat anaknya Cuman itu mungkin Memang ininya Polisi kali ya SOP Sopnya kali ya Sementara di sisi lain Ada banyak polisi yang nembak Langsung kan Police shooting Tapi giliran kayak begini kok Gak langsung Yang udah jelas nih Orang ini nembak-nembak Nah itu dia Itu yang kacau Ada juga banyak Ada yang bilang gue baca tuh Di mana ya Di Inggris atau di mana Itu sempat legal dulu Terjadi penembakan lah Habis itu di stop Gak boleh lagi penembakan Sampai sekarang gak pernah Ada penembakan lagi Sesimpel itu gitu Dibuy back Kalau gak salah Dibeli lagi senjatanya Amal pemerintah Sesimpel itu aja Gitu katanya Ya tapi kan Dia mengusung Kebebasan yang Sebebas-bebas Termasuk Gue juga harus bebas The right to bear arms Dan gue harus bebas Untuk melindungi diri gue sendiri Negara harus Menyediakan fasilitas itu Gitu Selalu berlindung Di balik Undang-undang yang Padahal kan kebebasan kita Dibatasi oleh kebebasan orang lain Itu yang paling penting Gak ngerti Gak ngerti Di politik Internasional kurang ngerti Dia si Amerika ini Kita ajarin apa demokrasi nih Iya Tapi kalau polisi Kalau polisi Pemadam kebakaran Ambulan Itu gercep lang Iya katanya ya Gercep Jadi kalau ada orang Laporan satu nih Gue di hotel gue itu Ada Orang yang kebanyakan minum Mabok Jadi pas malam-malam Gue turun tuh Jam tigaan Gak bisa ngerokok Gue ngerokok di Depan lobi Iya Depan lobi Tiba-tiba dateng Pemadam kubakaran Nyiung Nyiung Terus ambulan Terus polisi Kok hotel lu? Ke hotel Udah kayak di film-film ini Persis banget gitu Ternyata balik Bawa orang mabok Bawa orang mabok Terus nanya-nanya tuh Emang Emang disini kayak begitu Kalau kita 911 Kasih ada ini tuh Datangnya itu Polisi Ambulan Damkar Damkar Itu udah SOP-nya SOP-nya katanya gitu Damkarnya bukan berarti harus Memadam kubakaran Karena dia bisa mengerjakan Apa aja Dan keren-keren lang Pemadam ininya Petugasnya itu Keren emang Karena Pemadam kubakaran Termasuk sebagai Salah satu Profesi yang Membanggakan Katanya disana Emang keren-keren Dia cepet jadi Truk Damkar Belakangnya Truk yang gede itu Iya Truk damkar Belakangnya ambulan Ambulan Depannya polisi Polisi Masuk keluar Bawa orang mahbuk Belakangnya ada orang sipil Ngikutin Ngikutin sirena Biar cepet Biar cepet Oh Kayak gue pernah Karena DNA-nya Badannya udah gede-gede Iya Dan boleh tatoan Iya Polisi tentaranya kan tatoan Banyak yang tatoan Iya Pada Sini kan gak boleh Gak boleh Gak boleh tatoan Keren-keren Kayak gitu dan Iya kayak yang kita lihat Di film-film deh Maksudnya ada yang Turunan campuran Kayak cina Yang menarik Orang mahbuknya polisi Damkar Oh damkar Damkar Jadi dia ke dalam Si orang mahbuknya di lobby Apa dimana Iya di lobby Lobby hotel lo Sendiri Berarti orang hotelnya ngelapor ya Iya 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 Karena kalau Di hotel itu Kenapa sering Gue dua kali Orang mahbuk Yang satu False alarm Kayak sering itu kan Oh ini Fire Alarm Kebakaran Datang juga tunggu Ini siang malah Datang tuh tiga Oh false alarm Kayak di film lah persis Jalanan macet gak New York Macet banget Berarti emang mereka bisa cepet Karena Pos-posnya banyak kali ya Nah Salah satu yang gue cukup Salut adalah Kebiasaan berlalu lintas Oh rapi Menurut gue relatif lebih rapi Dibanding Jakarta Karena gak banyak motor disana Nah mungkin Dan dia sangat menghargai Pejalan kaki Nah Hormatilah pejalan kaki Iya Begitu Lo masih Lo udah Ijo Tapi masih ada pejalan kaki nih Dia berhenti Berhenti dulu Gue saking kebiasaan disini Kalau mau nyebrang Gue akan mendahuli Mobil dulu Udah begitu sepi baru Iya Nah itu kebalik Nah Lo kalau udah Ijo lo jalan-jalan aja Itu terserah mobil itu Mau ngungungung Belakang gitu Oh Pasti akan berhenti Di setiap perempatan Yang tidak ada lampu merah Mobil pasti berhenti Tidak ada lampu merah Oke Iya iya Perempatan-perempatan Kecil gitu ya Yang tidak ada lampu merah Terus nyebrang Mobil berhenti Tidak ada yang nyebrang pun Mobil berhenti dulu Oh karena perempatan Perempatan Kalau ada stop kan Biasanya Iya Jadi dia berhenti dulu Nah kalau kita enggak Enggak Terus aja Karena lehernya pada kaku Orang tidak ada nyebrang Di sembarang tempat Penyebrangnya juga Tahu diri Disiplin Iya Dia nyebrang ya Di zebra cross Gitu Relatif lebih kencengok Tapi begitu ada peropatan Bertinggi Baru jalan lagi Lihat kiri kanan Berjalan lagi Sepeda rame New York New York Sepeda rame Kalau liat video-video Itu Enggak New York Ada yang nyewa-nyewa Kayaknya itu Uber Apalagi kurirnya Kurir ya Kalau Uber Eats Kenceng-kenceng banget Kurir Barang Tapi yang boleh Yang Uber Eats Rata-rata tuh Kalau Pake sepeda Kalau Mesen Makanan Datangnya dia Pake sepeda Motor gak ada Atau pake mobil Jarang motor Apa Premium Rush Premium Rush Tentang kurir sepeda Di New York Gue suka nontonin juga tuh Di Youtube Tentang kisah aslinya Kurir sepeda New York Di mana Kehidupannya Dan mereka kan blok-blok kan Kotak-kotak kan Jalannya Jadi gak mungkin nyasar Iya Cuma 3 blok dari sini Jadi memang tidak Kayaknya gak mungkin nyasar nih Gak mungkin nyasar ya Maksudnya lo Datang kesana Lo akan bingung Cuman Setengah hari deh Setengah hari kesananya Lo udah pusing Gue di hotel aja Gue udah telah jadi mabok Akhirnya di panggilan Apalagi nih Ini Yang beli BBM Percara pake aplikasi Pembatasan BBM Pembeli Pertalai Mati Gue Oh saya Cik Udah Mau mati lagi ya Terenggak ada suaranya lagi Nah Dion out Dion out ya Membatasan BBM Beli Pertalai Dan solar Itu ditayangin gak sih Enggak lah Coba tayangin aja ya Gak ada suara sih Dari Bodo Suruh tebak Tapi masih ada gak file-nya Ada Suruh tebak Ngomong apa Ntar tengah minggu ini Buat ngisi-ngisi doang Sengaja Kosong Kosong ya Coba Hening Boleh Boleh Ya gak ada ruginya juga Yang nonton Hening Hening SB Bu Gak boleh nyala Pake handphone Katanya meledak Gimana tulang Saya tahu saya Saya pernah nonton Di meatbuster Di Tauan meatbuster Itu gak Mitos Kalau handphone Bisa bikin meledak Bisa bikin meledak Kalau bawa granat Bisa meledak Bawa TNT Bisa meledak Mitos termasuk Termasuk yang Apa sih itu Matiin telepon Saat Di pesawat Mitos juga katanya Oh iya Bukan yang mengganggu komunikasi Katanya mitos juga katanya Orang sekarang Selama pesawat Wifi Ada wifi Wifi nya kan Di dalam pesawat aja bang Kalau sinyal handphone nyala Sinyal keluar Ya kan dia ngambil wifi Dari luar Ngambil wifi Tapi kan si pesawatnya Yang ambil Bukan per orang keluar Katanya gitu Tapi yang mengganggu Kalau pas take off landing Luang sih Iya memang Take off landing aja Yang krusial itu kan Critical 11 Critical 11 itu Nah ini berarti Pakai aplikasi itu Untuk membatasin ya Iya jadi Karena ini kan subsidi kan Ini udah berapa Lu hari ini udah Cuma berat Berapa batu Iya iya Ini Cuma masih Kalau gue sih termasuk Yang tidak setuju ya Pembatasan Pembatasan Kalau ini adalah Yang di Yang di Subsidi Gue sih setuju Iya subsidi kan pertalai Pertalai temukan subsidi Iya dong Makanya masih 7 ribu Harganya Yang tidak subsidi kan Mulai pertama ke atas Solar juga ya Ya kalau ini ya Gue setuju Iya Kalau memang yang ini Yang disubsidi Harus ada pembatasan Supaya gak dimakan Semua sama satu mobil Iya 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 Cukupnya Apa batasnya Berapa liter sehari Sama pertalai kan Untuk Angkot-angkot kan Angkotan umum Masih pakai pertalai kan Boleh Nah wajib pakai Aplikasinya ini Apa Masih Masih Ini sih Masih Wajib pakai aplikasi Dan bayarnya Harus pakai link aja Itu yang Itu ya mungkin ya Yang Kayaknya Mereka masih nyari Cara supaya Pertalai ini Nyampe ke orang yang tepat Jangan sampai orang yang Berduit lah Kasarnya Belinya pertalai mulu Kayaknya itu sih Cara batas ini Masih Nyari-nyari Kali gimana caranya Jadi masih dalam proses Utamanya penentuan Kriteria penerima Subsidi Itu Iya Iya Itu juga sih Kalau ada gak punya Kota Atau smartphone Karena kalau pakai handphone Sudah Lazim sekarang My Pertamina Kalau bayar ini Pakai handphone Terus Shell sekarang Membernya pakai Aplikasi juga Sudah gak pakai Kartu lagi Jadi emang Penggunaan handphone Sudah Sudah biasa Kayaknya Seperti yang Nomor Krat Waktu itu Beli Kalau beli Daftar Ini dicatat Mereka Cuma kayaknya Ribet kali ya Karena Raksa motor Raksa mobil Tapi catatnya Per Pomp bensin Per SPBU Kalau kita ke SPBU lainnya Cata juga Mungkin dimasukin kali ya Oh ke sistem Oh iya Gimana ya Caranya Oh sekarang semua SPBU Rame setiap jam Benar Sudah panik Baim orang Rame Kenapa sekarang Terus Ini akan Pertalat akan Dibatasi Apa Jadi tuh Kasian Kayaknya Kalau disana Nah di Amerika Bingung dah Sama yang Kayak di Rest area Jadi kita harus Menentuin dulu Beli berapa Terbayar ke dalam Ini market Itu gimana Kita caranya Maksudnya Kita tahu Mau full tank Gimana Gak boleh full Kali harus Tank Mas saya Beli tank Nah itu kan Kita harus Tentuin dulu kan 30 ribu Iya 30 ribu Kalau Cuma 30 ribu Nah itu sih Kalau gue Biasanya Gisi full tank Nah itu bisa Gak tahu Belum pernah Ke yang mandiri Kalau yang di Rest area Udah harus begitu tuh Rest area Rest area ada Rest area 57 Area 57 Ya gitu Tempat yang Ter Self-service Yang dimana Ah gue sering Sisi itu Gak self-service Oh motor Selama ini Yang self-service Motor ya Oh Self-service itu Tapi kita pergi juga Ke dalamnya Enggak Ada orangnya di depan Sebelum ke Pompanya Enggak Bahkan itu tetap ada orang dong Iya Enggak Di Amerika juga Self-service itu tetap ada orang kan Iya Di dalam minimarketnya itu Tapi kan Sudah pakai credit card Iya tetap ada orang Kita gak bisa lebih dari yang kita bayar Iya Keluarnya Keluarnya kita Empat galon misalnya gitu Yaudah Keluarnya empat galon Yang udah kita bayar itu Enggak akan lebih Enggak akan lebih Di sini tuh Sebelum ini Ada orang duduk itu kan Duit Nah itu Nah itu yang menunjukkan ini Dari sini Enggak pakai tangan Saya goblok Iya jadi kan Cuma ada empat 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 Kira-kira-kira-kira Mas depan Mas yang ini Terus mencetnya Oh dia dari situ Udah Dia mencetnya dari mana Layar Iya Mencetnya dari sini Dari orang yang daftar Iya Ini kan lo nih Iya gue gaya nih 30 ribu Iya gue mencet ini Iya ke belakang orang ya Iya ke Kompanya Iya mencetin dia Iya Kan kolesterol dulu Iya kolesterol Oh yang sana tuh Dua liter gitu Lo kesana Iya Sana ada orang lagi Gak ada Dia ada yang pelcing Sejajar Orangnya sih ini aja Kita ngambil sendiri itunya Oh jadi dekat gitu ya Iya dekat Kalau salah juga bisa-bisa ditepat Iya Gue kira jauh Gak dekat Dekat-dekat disitu Gue pernah liat tuh Tapi gue pernah Eh gue pernah gak ya Yang isi full tank Yang pake mandiri gitu Belum pernah deh Iya emang gak bisa kayaknya Kalau full tank ya Iya Kita pikirannya ya 30 liter Nah orang gue Ngitung lang disana lang Itu apa Kan gue sama mobil ya Sama mobil Jadi dipotretnya dulu Buka Kan bisa avanza Dekat-dekat Di Nova Iya soredu Iya Kia 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 Afi Buka sih Ada juara dua tuh Kia Afi dulu Afi pertama Kia Telluride Apa namanya deh Kia Telluride Jadi dipotohin dulu tuh Mobilnya Bensinnya Muat untuk berapa Galon Mile Oh mile Iya Bensinnya tuh Jadi full Tapi muat berapa mile Jadi 390 Misalnya gitu Oke gue pake-pake-pake Tinggal 270 Tinggal 270 Terus Berapa Balikinnya harus sesuai Sama lo minjem Iya berarti kan itu Udah kepake 120 120 120 mile 120 mile Terus gimana Cara ngitungnya Jadi gue Gue dapetin lah Pada saat itu Oh gue harus belinya Sekian galon Gitu Oke Gitu Jadi tapi gue Hitung dulu Lama Kan Gue Nyawa Diantarinnya full Balikin harus full Kayak gitu Tapi gue kan Gak tau nih Berapa galon Berapa galon Dibutuhkan Untuk 120 mile ini Tapi kenapa gue dapet ya Gimana caranya itu ya Ya dibagi-bagi aja kali Untuk galon berapa mile Lu 120 mile itu Menghabiskan berapa galon Enggak Enggak Jadi tinggal setengah Setengah tangki Setengah tangki Gue tuh sampe browsing Kia Telluride Berapa ininya Fullnya Berapa galon Dapet lah itu Dapet lah itu Terus Gue kurangin tuh Dari yang range 390 Tinggal 270 120 berarti gue kan Oh dengan 120 Untuk 120 mile ini Gue menghabiskan Sengah tangki Satu tangkinya itu Misalnya 6 galon Berarti gue 3 galon Habis Berarti 1 galon Butuh Bisa melayani Berapa mile gitu Akhirnya ketemu Tapi lama lah Ngitung-ngitungnya tuh Ngitung-ngitungnya lama Lu ngitung di depan kasirnya Iya Enggak Di depan mobil Di sampingnya ini Karena gue isinya malam Kocak Berarti bener-bener Kalau malam ya Sendirian aja lu Di area pompa-pompanya tuh Orang ya di dalam situ Iya Dia enggak Nggak mau bantuin Udah cundrak Bayar dulu Lu yang lo mau isi berapa Gitu Terus ponakan gue Dia tahu lu turis kali ya Mungkin kali ya Kayak bingung soalnya kan Nggak ada pertalian sih Iya Nggak ada Airnya pas Gue ini Bisa pas Dengan itu full Dengan perhitungan itu Yang nyetir ya Pak Ponakan lo Ponakan gue Lu nyoba nyetir nggak Enggak kan Nggak boleh Kok nggak boleh Karena nggak punya SIM Kan ada yang tahu Tapi ngeri Kalau ketahuan Ya jangan dong Jangan kan nggak ada Raji ya Raji sama NYPD Iya sih Gue mau bikin SIM dah Tapi dah Nah ini terjadi itu Apa Si ponakan lo bikin SIM Punya SIM SIM internasional SIM kita boleh Oh boleh Kan ada tulisan Driving License Udah boleh Yang baru kali Yang merah putih Yang lama juga ada tulisan Driving License Boleh Maksud sih Iya Langsung deh coba ke Amerika Langsung tiba-tiba Oh gitu Iya 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 Tapi dia harus Jadi gue saat gue Mau sewa mobil itu Mau sewa mobil Ke penyawaan mobilnya nih Setelah gue Brosing-brosing Gue ke penyawaan mobilnya Afis tuh Nama-nama Penyawaan mobilnya Afis Afis Datang ke situ Udah nyari Yang muat tujuh orang Bukan Gak ada Afis Nah iya Xenia Yang seribu cc Lagi Aduh Nggak muat Nggak muat Nggak muat Nggak muat Nah nemu nih udah dapet Oke Si mana Si yang kasih itu Si ponakan lo Ponakan gue catat Bayar harus kredit kartu Ya katanya Nggak bisa cash Gitu Ponakan gue Nggak punya kredit kartu Gue punya Ini Pasti lihat Namanya beda nih Nggak bisa Sama driving licensenya Terus Nggak bisa Lah Kalau kita kan Yang penting ada yang bayar Gitu ya Gitu ya Nggak bisa harus sama Antara Sim sama Kredit kartu Akhirnya Debit bisa Ini gue punya debit Oh ponakan lo Ponakan punya debit Keluarin debit Nggak ada namanya Debitnya Nggak bisa dulu Ada beberapa debit Yang ada namanya Oh iya Gue ada yang debit Ada namanya Nggak bisa Udah Akhirnya Nggak boleh Nggak jadinya Nggak 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 jadinya Tadi yang Kia Kia Tidak Lewat Aplikasi lain Oh yang lu tinggal Ngambil mobilnya Diantar 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 mobilnya Tidak melalui perusahaan Dia itu Kayak ada Nama aplikasinya Turo Sama Pemilik-pemilik Mobil pribadi Yang mau disewain Tau Tau Ya Turo Pernah denger gue Jadinya Nggak harus Macem-macem Pembayaran Lewat online Iya Udah masuk Kayak semacam Uber lah Tapi kita ingetir sendiri Kayak gitu Akhirnya ada bilang Disitu Tapi Jauh lebih mahal Si Turo Si Turo jauh lebih mahal Gue bilang Si Turo Oh ini orang Jawa Iya Turo Turo dulu di film Jelangkung Turo Turo Oh Kayak itu Ribet ya Ya ribet Itungannya Kalau disana per apa 6 jam 12 jam Per 24 jam 24 jam Berapaan memang Kalau yang Itu jadi mahal Yang telurai itu SUV Berapa kira-kira Seharian 8 juta 8 juta Ya anjir ya Makanya begitu gue Coba liat Cari Kia Telluride Gue tau bentuknya Telluride Kayak ini Talisid Makanya begitu gue nyewa Nah tuh Telluride Ayo kita Jalan yang jauh Gue bilang gitu Keren juga sih bang Mobilnya Iya emang keren mobilnya Gue bilang kita jalan yang jauh deh Nih Udah 8 juta ya Jadi gue Ke satu titik pertama Ini di kota apa nih Di state apa L.A L.A Jadi begitu gue ke tempat pertama Gue langsung cek Uber Kalau gue dari tempat tadi Kesini nih gue Uber berapa nih Wah baru 35 Kali 2 kan gue harus 2 tuh Kalau Uber Kalau Uber 7 tidak ada Oh butuh 2 Uber Berarti 70 Nah masih Kalau gak salah gue tuh 400an 400 berapa dolar lah gitu lah Masih kurang nih Ayo kita jalan lagi Tempat yang jauh gitu Supaya balik modal Kalau gue Kalau Kalau misalnya gue pake Uber Jalan-jalan ini Akan nyampe ke segitu gitu Jadi Iya Saking perhitungannya Gue gak mau rugi Gue jauh-jauh ke Santa Monica Bentuknya kayak SUV-SUV Amerika ya Adalah Kia Bentuknya itu kayak Escalade Kayak agak-agak Iya SUV-SUV Amerika lah Yang gede-gede gitu Hampir sama banget sama Palisade ini dalamnya Iya Iya Captain Seat juga Iya Captain Seat juga Dan muat 7 orang Dan lega Lega gitu Lo pernah belum naik Palisade Belum Lega lah Lega ya Lega udah kayak naik Alphard Beneran Ada Bango C juga gak dalamnya Enggak Ya kan lo biasa pergi sama Bango C Enggak Gak Ada melon Melon ada Belakang Iya gede ini Telluride kan Baru Baru Telluride gak masuk sini tapi Enggak ya Enggak Walaupun dengan nama lain Hah Enggak Setau gue gak sih Kia yang gede Sorento bukan Sorento kecil Sorento Reri Sonet Sonet juga kecil Paling Carnival yang masuk sini Yang fan-nya Carnival Yang SUV-nya kayaknya enggak ya Ini ya Telluride Ini banyak juga kalau disana nih Telluride ini termasuk banyak juga Telluride Jungkir balik Teror Sorry Oh yang polisi Polisi udah jadi Itu kok masih Kasus korupsi ya Iya 5 tahun 5 tahun Ini rame akhirnya Diminta bukti apa sih prestasinya Iya Karena salah satu Salah satu yang Bikin tidak dipecat Ada dia sudah berprestasi Perprestasinya adalah Tidak pernah korupsi Korupsi Kenapa Mampu Tende Amu kalau gak pernah korupsi juga lo Prestasi Prestasi bukan Itu seharusnya Keharusan Kalau kata orang Bare minimum Iya Itu paling minimum Tidak pernah korupsi itu Emang harusnya gak korupsi Iya Tidak ada harus Usaha menggapai itu Sampai Mampu Tende Menko Polhukam Ingin mendalami Alasan Polri Kenapa AKBP Raden Bortoseno ini Tidak dipecat Kasusnya apa sih? 2017 2017 Dan dia udah Udah menjalani hukuman Udah menjalani hukuman Dan gak dipecat Tapi gitu loh Jadi selama menjalani hukuman Dia masih anggota Dapet gaji Wah gak tau deh Coba dong man Kasus penerimaan suap Dari pengacara Kasus dugaan korupi Ya Raden Bortoseno ini Kena kasus penerimaan suap Dari pengacara Kasus dugaan korupsi Cetak sawah Di Kalimantan Periode 2012-2014 Oh Jadi dia pengacara Kasus korupsi cetak sawah Lo Bortoseno Gue pengacara nih Iya Pengacara lagi Kasus korupsi Si Si Ini nih siapa ini? Rahman Rahman Korupsi cetak sawah Korupsi cetak sawah Kan karena ceridiki dong Sama polisi Lo ngapain nyetak sawah? Orang mah nyetak orang Majalah Atau nyetak gol Atau nyetak gol Kalau nyetak sawah Nyetak sawah Wah Gak bisa nyetak di snap Gak bisa nyetak sendiri Bersalah 2017 Gue mungkin polisi yang ngurusin kali ya Iya Jadi lo jadi Penyidik Penyidik Berat 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 Car Terlihat Berat Berat Tolong lah Ini si Rahman Dia Salah cetak Tapi kasusnya Parah Dia Gimana Ngurus Nah Ini Di Amerika Mahal Itu 16 Dolar Pakai nyobok Pakai ini Iya 16 Dolar Iya Kalau ini Hah Iya 21.000 16 Dolar Kari 1000 1000 Tapi isinya 75 Batang Enggak Sama Enggak Sama Kalau Kalau 16 X 14 14 14 16 X 148 Karena 48 14 14 800 Berapa 238 236 Iya Ini Makanya Begitu Gue pulang 100.000 Dapat Tiga Bungkus 230 Dapat Sebungkus Harus Beli Tiga Kalau Cimeng Berapa Nanya Gak 20 Dolar Per Per Pakta Gue gak Tahu Paketnya Itu Paketnya Paket Jadi Kalau Ditawarin Itu Ada Macem-macem Di Supermarket Minimarket Di Jalanan Di Minimarket Ada Cimeng Oh Cimeng Gue berkati Rokok Kalau Ngomong Cimeng Dinawarin Di Pinggir Jalan Orang Jadi Jadi Buka Lapak Lapak Jualan Cimeng Ada Yang Masih Dalam Bungkusnya Kayak Bungkus Bungkus Permen Hexos Ada Yang Merknya 420 420 Ada Ada Merk-merk Apalagi Terus Ada Yang Udah Dilinting Kalau Nggak Salah Yang Di Dalam Itu 20 Dollar Yang Lintingan Gue Nggak Tahu Berapa Harganya Ini Dimana Di New York Legal Washington New York Yang Gue Tempatin Itu Semuanya Legal Tapi Nggak Ada Kepenganan Jadinya Karena Bau Pet Bau Orang Kencing Yang Habis Makan Bukan Bawa Petainya Muntah Muntah Gitu Dan Nggak Ditanyain ID Oh Itu Bebas Kalau Itu Bebas Orang Kalau Di Toko Kalau Di Toko Mungkin Ya Nah Nah Gitu Bau Bau Tadi Beroto Saya Belum Selesai Saya Ambil Bisa Tolong Atur Tapi Gimana Akhirnya Kasus Ya Di Kasus Kalimantan Oke Kita Nggak Usah Pikirin Ini Dapet Bersalah Ditangkep Penyidik 2016 Nah Penyidiknya Ini Disuap Lagi Nggak 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 Di Fondus Bersalah 2017 Hukuman Pidana 5 tahun Bebas Karena Dia Jalanin Lebih dari Dua Per Tiga Perkurungan Dan Karena Dia Polisi Kali Nggak Polisi Di penjara Penjara Di polisi Bisa Berangkat Ke kantor Penjarnya Bukan Polisi Sipir Ini Apa Namanya Lembaga Permasyarakat Kehakiman Beda Men Kumpul Mahfud Mahfud Ini Lu juga kurang Nguasai Ini kan Menko kan Bawahnya Misalnya Menko Menko Polhukam Men Menteri Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Kamanan Ini kan Mahfud MD Itu membawahi Menteri-menteri Yang Tergabung Di Hukum Dan Kamanan Kayak Kehakiman Koordinatornya Dia Polisi Koordinatornya Dia Terus Jaksaan Semuanya Ke dia Terus Dalam Rangkapi Ini Apa tadi Polisi LP Di bawah LP Di bawah Menteri Kehakiman Menteri Kehakiman Menteri Hukum Dan Men Kum Kham Kehakiman Menteri Kehakiman Sekarang Ganti Kali Namanya Justice Hukum Dan Ham Komen Kum Ham Ia Dulu Namanya Menteri Kehakiman Menko Pol Menko Menko Beda Sama Kayak Pak Luhut Menko Menko Dia Tidak Mengepalai Kementerian Benar Benar Dia Mengepalai Menteri-menteri Menteri Menteri Marinvest Marinvest Adalah Marinvest 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 Menteri Investasi Langsung Nah Tuh Investment Of Apa disingkatnya BKPM Mbak Badan Koordinasi Penanaman Marinvest Ya Maaf Iya Iya Kalau Paham Gue Kalau Menko Itu Menkepalai Menteri-menteri Jadi Tidak Departemen Yang Dikepalai Berarti Si Pak Polisi Yang Ditangkep Ini Tidak Berangkat Ke kantor Tidak Berangkat Sipir 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 Wah Rasis Wah Lo sentimen Ras Lo Amerika We are Amerikan Juga Walaupun Kami dari Asia Mana tadi Berita Broto Seno Ketangkep Dah Di Penjara Ya Udah keluar 2020 Nah Tapi Menurut Divisi Propam Irjen Verdi Sambo Sidang Kode Etik Profesi Polri Yang Digelar Oktober 2020 Broto Seno Hanya Diberikan Sanksi Berupa Pemindahan Tugas Menjara Jadi Sipir Nyitir Mibil Yang Bersifat Demosi Dan Diminta Untuk Meminta Maaf Kepada Pimpinan Korps Bayangkara Demosi Apa Demosi Itu Coba Dicari Tolong Parehan Demosi Itu Apa Apa Tidak Emosi Demosi 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 Adalah Tiga Jenis Perubahan Jabatan Selain Promosi Dan Mutasi Promoti Promosi Naik Mutasi Dipindahin Dengan Pangkat Sejajar Kalau Demosi turun Perubahan Jabatan Menuju Jenjang Yang Lebih Rendah Oleh Pertimbangan Turunnya Prestasi Kenapa Kenapa Dia Dianggap Berprestasi Padahal Demosi Itu Dianggap Dia Turun Prestasi Banyak Tabrakan Logika Disini Dan Konduite Atau Dalam Kurung Kemampuan Kondite 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 Kerja karyawan Yang bersangkutan Coba Balik lagi Ke Berita Broad Toseno Abis ya Oke Berarti Sanksinya Itu Pemindahan Tugas Yang bersifat Demosi Jadi turun jabatan Dan Meminta maaf Kepada Pimpinan Klops Bayangkara Tapi kan Alasan Tidak Dikeluarkannya Tidak dipecat Adalah Karena dia Berprestasi Padahal Di Sisi yang lain Di saat yang bersamaan Dia mengalami Demosi Penurunan Prestasi Penurunan jabatan Karena tidak berprestasi Iya Sekarang Broad Toseno Jadi staff Tanpa jabatan Bukan penyidik Masih muda ya Broad Toseno ini Masih muda 13 Tadinya Beliau ini Kanit Subdit 3 Ditipit Kor Bar eskrim Tapi korupsi Kanitnya apa Kepala unit Subdit Subdit Subdivisi Subdirektorat Subdirektorat Bar eskrim Bar eskrim Tempat makan eskrim Bukan 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 Badan resiasi kriminal Polri Polri Polisi Polri Indonesia Bro 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 itu PSI Bro PSI To Seino Seino itu korupsi Seino itu korupsi Jadi bro Ensis Tapi korupsi dia Seino to drugs Divisi Sekarang Bertugas di TIK Divisi teknologi Informasi dan komunikasi Polri Tapi tidak ada jabatan Tadinya kan kanit Ada jabatan Sekarang apa Kadit Tidak ada jabatan Tidak Dari kanit ke kadit Kadit ada epa-epa Nah jadi sekarang Bekerja Staff Di divisi TIK Polri Tapi ada jabatannya juga Staff bukan penyidik Belum ada jabatan Jabatannya staff Maksudnya ada disitu tau Tidak ada jabatan apa-apa Gak mungkin ada doang OB pun jabatan Jabatan Bener juga sih Maksudnya jabatan ini kali Menjabat Ya itu kanit Menjabat sebagai staff Kasubdir Ya mungkin ya Tiga alasan AKBP Bro Toseno tak dipecat Mana Tiga alasan Mana sih Atau sedikit Atau sedikit Pertimbangan pertama nih Pertimbangan hal-hal berikut Terangkanya Bukan AKBP Eh pertimbangan kedua Pertimbangan pertamanya mana Kok udah kedua aja Pertimbangan pertama Penyuap Bro Toseno Yaitu Harissa Arthur Aidil Dibebaskan Oleh majelis hakim Ditingkat kasasi Oh Si pengacaranya itu Berarti Oh Jadi tidak terbukti Jadi tidak Kasusnya sendiri Tidak terbukti Sebagai kasus Penyuapan Penyuap dalam sidang kasasi Dinyatakan bebas 2018 Nah berarti Nomor putusannya Blablabla Oh mungkin itu Mungkin juga ya Kalau dilihat dari ini sih Maksudnya Akhirnya kasus gue Sama si Rahman Tidak terbukti Tidak terbukti Tidak terbukti adalah penyuapan Nah Nah buat apa Gue nyuap elu Bukannya kasus ininya Yang gak terbukti penyuapan Bukan Kasus yang itunya Oh yang sananya Harissa Arthur Dibabaskan Alhamdulillah Meningkat kasasi Iya Penyuap Bro Toseno Oh Oh Mencik ga itu Enggak tidak Oh iya Iya Oh iya Jadi Kasus kita berdua nih Tidak terbukti Tidak terbukti Kenapa Di penjara Bro Toseno di penjara Orang gue yang ngasih Itu mana Jangan lu taruh dong Nih Ini Enggak terbukti Sebagai penyuapan Nah pertimbangan kedua AKBP Bro Toseno Sudah dihukum 3 tahun 3 bulan Dari fonus 5 tahun AKBP Bro Toseno Bebas bersyarat Karena dinilai berkelakuan baik Selama di dalam penjara Pertimbangan ketiga Prestasi Dan perilaku baik Bro Toseno selama bertukungan Tugus di kepolisian Terlepas dari pelanggaran Menerima suap Tapi Gak masuk akal Maksudnya gue gak masuk akal Tetep ya Maksudnya Kalau dia ini udah dibebasin Ini kasus kita nih Iya Gue tidak Tidak terbukti menyuap Iya Berarti lo gak disuap Kenapa gue Kenapa gue di penjara Iya kenapa lo di penjara Kenapa gue harus jadi Lepas dari polisi Kalau kata Bro Toseno ya Iya Kalau kata Bro Toseno Orang Orang Gak terbukti Gak terbukti kok penyuapan Tapi di penjara gue Kan kasasi ya Udah dalam proses kali Iya udah proses Jadi begitu ini Ah kasasi Masa sih Masa sih Jadi dalam perjalanan lo udah di Udah di penjara duluan Gue masih Proses Gue banding Sekalanya kasasi Sampai kasasi Ternyata Gue dianggap tidak bersalah Apakah harusnya secara otomatis Lo juga tidak bersalah Harusnya secara logika ya Dan harus langsung bebas Iya Harus langsung bebas saat itu juga Tapi ini harusnya menjalani Iya Apakah pembebasan ini Sesuai dengan Bertempatan dengan Kasasi itu Gak tau juga ya kita ya Kasasi udah 2018 Hah Disini udah 2018 Kasasinya KKEP apa sih itu Sidang KKEP Di bawah kok ada KKEP Tiba-tiba singkatannya gak dikasih Karena kau Engkau begitu Karena aku tau Engkau begitu 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 Karena aku tau Engkau penyuap kali KKEP Tidak mengunjungkan banding Oh komisi Kode etik Polisi kali Oh Mungkin ya Kakek Ya bisa Ya ya Menerima keputusan Keputusan yang mana nih Yang dia dibebas Bisa masuk Polisi lagi AKBP menerima Keputusan sidang KKEP Dan tak mengajukan banding Mungkin yang dianggap penyuap itu Kali Sedangkan gue Masih mengusahakan Gue gak nyuap kok Tidak ada penyuapan Makanya gue banding Banding gue kasasi Gitu Tapi kan masuk polisi Harus punya SKCK ya Surat Keterangan cukup keterangan Tapi kan dia udah SKCKnya udah jelek nih Pernah korupsi Tapi kan gak dikori Belum keluar Belum masuk lagi Bukan masuk lagi Emang belum keluar Belum keluar Tapi dia SKCK bisa dia kelakuan baik Di penjara Di penjara Karena dia punya Kelakuan baik Kelakuan baik Masa dalam penjara Kelakuan baik Mau makan gak? Enggak Gak mungkin Suka ginjak rumput Kan rumput dilarang ginjak Suka duduk di meja Gak sopan Kalau makan Nanti suka gini Bang Gak sopan Kakinya turun dong Gitu Marahin Tapi kalau ini Apa fakta-faktanya Kayak beginilah Secara Logika Memang harusnya Beratusnya Tidak bersalah Tidak bersalah ya Dan dia sudah menjalani hukuman Sebuah hukuman Yang tidak dia Lakukan kesalahan itu Kalau benar ini Kalau benar Kalau benar ini terjadi Tapi benar lah Kan udah ada tuh Udah ada Pemutusannya tuh Udah ada putusannya Haris Arturnya Bebas Gitu 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 Bukan Gitu 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 Hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Benar-benar Mempertimbangkan hal-hal Sebagai berikut Rangkaian kejadian penyuapan Terhadap AKBPR Broto Seno Dari terpidana lain Atas nama Haris Artur Haris Artur Haidir Haidir penyuap Dalam sidang Kasasi Dinyatakan Bebas 2018 Putusan 1643 Tanggal 14 Tapi jenis otomatis ya bang Misalnya lu yang disidang nih Anda bebas Saya otomatis Logikanya sih iya ya Langsung tanpa Langsung tanpa Disidang-sidang lagi Dicek-cek lagi Enggak dah harusnya Orang gue gak nyuap Masa Masa lu salah Masa gue menerima Suap dari siapa Itu kali pertanyaannya Dia menerima suap dari siapa Mungkin Haris Nyuruh Orang lagi Enggak kan Sidangnya pasti Antara penyuap Dan Yang disuap Haris Artur Haidir Nah Karena Haris Artur bebas Nah kan bener tuh Karena Haris Artur Menjalani Sampai 2020 ya 2014 udah nyatakan 2018 udah dinyatakan bebas Tapi harus menjalani Masih menjalani Menjalani ya Itu setahun setelah Dinyatakan bersalah loh Bersalah 2017 Si Broto Seno Iya Si Harisnya juga Dinyatakan bersalah 2017 Iya 2018 Dinyatakan Tidak bersalah Kasasi Iya Karena proses kasasinya Berarti setahun Tapi dia tetap di penjara Pak Broto Seno Dia lepas tahun 2020 2020 baru Kenapa baru menurun Sekarang sih Karena di jabatan baru ini Ini dinaikin Dari divisi TIK itu Kan Oktober baru di Apa tadi Kan dia Bebas Februari 2020 Oktober 2020 Baru di apa tadi Sidang lah Atau apalah Mungkin Masuk polisi lagi gak nih Iya Mungkin baru Rame Karena selamanya mungkin Diam-diam dia tetap jadi polisi Sampai dia gak mau ngaku Kamu polisi ya Enggak Bukan Enggak Saya Broto Seno doang Saya gak punya jabatan Iya saya Nonjok Siapa? Ini Ini Raden Broto Seno ini Tau anjir Iya Rahman Input emang Dia tahu aja Rahman Ini cocok loh Jadi Ini cocok Ngomong sama abini gue Cocok ya? Ya Satu kan penjara wanita Satu kan penjara wanita ya Ini Wasagrub ada deh Oh Wasagrub apa? Penjara Wasagrub sebelum Kita bukan ada Wasagrub belum? Cetak sawah Pengacara Blok Oh Wasagrub ada Tapi kalau Kalau Iya bebas Faktanya adalah Seperti itu Apa Apanya Keputusan yang berkekuatan hukumnya seperti itu Apakah logikanya Memang Broto Seno memang Seharusnya tidak dipecat Iya sih benar sih Tapi dia tidak bersalah Dia tidak bersalah Orang ini yang gak salah Bebas Iya Dinyatakan bebas Tidak menyuap Tidak menyuap Tidak terjadi Tidak Tapi cuma dibilang Dinyatakan bebas Gak dibilang tidak menyuap kan Iya Bebas Berarti dia tidak bersalah Tidak bersalah Tidak terjadi penyuapan Tapi kalau dia tetap di penjara Apa Apa salah dia Apa salah dia Apa dia ngorupsinya beda caranya Bukan disuap Dapat uang itunya tuh Uang Dapat dari mana sih uang itunya Atau dicetak kali Kayak cetak sawah Cetak sawah Cetak sawah sendiri Cetak sawah tuh gimana sih Kasus cetak sawah Jadi mau buka lahan baru Kan mungkin ada Cetak Kepercetakannya ini Benhil dia Nah gitulah Oke nih ada 2 jam lebih Uman siapa? Udah 2 jam 5 menit 20 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 21 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 25 25 25 26 25 26 26 27 29 29 28 29 29 30 29 29 30 31 32 31 32 33 jadi saksi, kenapa ketemu dubas, katanya banyak yang hubungin Jio untuk mewawancarai gue terkait saksi di Terry Putri sorry gue gak bisa, kalau lo mau tau alesannya silahkan nonton di otw kita closing ya langsung ya oke lah kalau gitu, kita ketemu lagi di Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi tau tapi tidak mengerti, karena kami hati ah Terima kasih telah menonton!